Intro Halo semua, kembali lagi bersama A'abrai The Young Man Behind This Voice Pada kesempatan kali ini, A'abrai akan kembali menghibur kalian Dengan menceritakan sebuah drama yang baru saja rilis Dan merupakan drama yang A'abrai tunggu Sebab jalan ceritanya sangatlah seru dan wajib kalian tonton Dramanya sendiri berjudul The Impossible Hair Yang mana ceritanya akan berkisah mengenai perjuangan seorang pria cuek Yang memiliki nasib kurang beruntung Sebab mendapatkan perlakuan KDRT dari ayah dirinya sedari kecil Membuat kepribadiannya tertutup karena tak memiliki teman satupun Hingga dirinya bertemu dengan seorang pria Yang ternyata merupakan anak ketiga dari keluarga Cebol atau Konglomerat Namun memiliki masalah karena merupakan anak haram Tak dianggap yang dikucilkan oleh keluarganya Serta tak mungkin menjadi seorang pewaris kekayaan Dari pertemuan tersebutlah keduanya menjalin pertemanan Dimana sang lalakun yang memiliki kejeniusan Berjanji akan membawa temannya menuju puncak tertinggi Yaitu menjadi sang pewaris seluruh kekayaan keluarganya Walaupun jalannya yang akan mereka hadapi untuk menggapai hal tersebut sangatlah terjal Akan tetapi dalam usaha keduanya menggapai mimpi yang sangat mustahil tersebut Muncullah seorang perempuan yang disukai oleh keduanya Lalu akankah mereka berdua berhasil menggapai tujuannya Atau malah keduanya akan hancur karena perasaan mereka masing-masing Penasarin dengan ceritanya tanpa bercocot ria lagi Mari kita langsung saja ke ceritanya dan Yuuuah Geber Brai Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang memegang pisau Dan terlihat dua orang yang tergeletak Entah apa yang sebenarnya terjadi sebab scene kemudian berpindah jauh sebelum peristiwa itu terjadi Dimana si pria yang bernama Han Teho sang lalakon drama ini berada di sebuah kereta api Untuk menuju tempat baru yaitu kampung halaman ibunya Sesampainya di tujuan Teho sudah ditunggu makalah rumah untuk mengantar Teho ke rumah yang akan dirinya tinggali Dan nampak rumah yang ditawarkan si makelar begitu kumuh serta dipenuhi oleh jaring laba-laba Dimana sang makelar rumah yang melihat Teho masih sangat muda kemudian bertanya Kenapa Teho hidup sendiri serta menanyakan dimanakah orang tua Teho sekarang Teho yang tak suka bahasa basi serta tak suka berbicara dengan orang lain kemudian mengatakan Jika orang tuanya telah meninggal dan dirinya akan memilih rumah tersebut untuk ia tinggali Merasa sudah sepakat si bapak makelar pun mengajak Teho untuk rumahnya mentanda tangani surat perjanjian rumah Hingga ketika akan pergi si bapak makelar yang melihat ada ledakan kembang api lalu mengatakan Jika orang kayama bebas mau melakukan apa saja termasuk menembakkan kembang api di siang bolong Dan ketika keduanya berjalan muncullah sebuah mobil mewah yang melintasi mereka Dimana si bapak makelar pun berkata Jika sang penumpang merupakan anak ketiga grup kang oh yang tak dianggap oleh keluarganya karena merupakan anak haram Teho yang mendengar itu walaupun dirinya tak mau tahu urusan orang lain Akan tetapi kali ini dirinya merasa kepo Hingga ketika malam Teho mencoba mengintip asal kembang api tadi dan terlihatlah Disana sedang diadakan farti mewah oleh anak pertama grup kang oh bernama Inju Yang sekilas Teho pun melihat jika anak ketiga yang disebutkan oleh si bapak makelar hanya diam di rumah Seolah dikucilkan dan tak diajak untuk bergabung dalam pesta Kesokan harinya terlihat Teho berada di minimarket untuk bertanya mengenai kerja paru waktu Namun karena tak ada lowongan pemilik minimarket pun menyuruh Teho untuk datang ke sebuah kafe Dan ketika akan pergi Teho melihat si anak ketiga yang sedang mengutil Tetapi anehnya pemilik minimarket seolah hari-hari atau cuek dengan perbuatan si anak ketiga Tak mau tahu masalah orang lain Teho pun kemudian beranjak untuk mendatangi kafe yang disebutkan tadi Hingga disana Teho pun diterima menjadi pekerja paru waktu dan ketika akan pulang Teho sudah ditunggu oleh si anak ketiga yang menyebut namanya sebagai Kang Inha Tujuan Inha menunggu Teho sebab dirinya merasa diperhatikan saat di minimarket Dan hal tersebut sangatlah mengganggu dirinya Teho pun menjawab jika harusnya Inha malu dengan perbuatannya walaupun tak ditegur pemiliknya Mendengar itu Inha pun berkata jika dirinya sengaja melakukan itu Sebab semua orang disana menganggapnya tak ada karena sebuah aturan yang entah siapa yang membuatnya Mendengar itu Teho pun kemudian kembali menjawab Jika walaupun semua orang tak menganggap keberadaan Inha karena aturan Tetapi menurut Teho Inha harus tetap memiliki adab sebab orang tanpa adab sama dengan sampah Setelah mengatakan itu Teho pun kemudian pergi meninggalkan Inha Dimana pertemuan pertama mereka membuat Inha merasa tersinggung sekaligus merasa tertarik kepada Teho Yang mana setelah itu diperlihatkanlah jika Inha merupakan orang yang memiliki keahlian dalam olahraga tinju Yang keesokan harinya saat Inha berada di sekolahnya Pak guru kemudian mengumumkan jika sekolah mereka kedatangan murid baru yang memiliki tingkat kejeniusan tinggi yang tak lain adalah Teho Dimana melihat Teho Inha pun tersenyum karena dirinya bisa membalas ucapan Teho kemarin Yang mana ketika di kantin saat Teho akan makan Inha bersama teman-temannya mendatangi Teho dan langsung menjahili Teho Tetapi Teho yang tak mau berurusan dengan orang seperti Inha dan yang lainnya Awalnya mencoba mengabaikan perlakuan serta perkataan Inha Namun ketika Inha melemparkan makanan ke arahnya Kesabaran Teho pun habis dan langsung membalas perlakuan Inha Hingga terjadilah pergelutan antara keduanya Inha yang mahir dalam tinju berhasil memojokan Teho Namun untung saja saat Inha akan menghabak Teho dengan tinjunya Pergelutan mereka terhenti sebab pak guru keburu datang dan melarai keduanya Dimana tak lama keduanya pun dibawa ke ruang BP untuk dihukum Iaitu menuliskan kata-kata maaf Tetapi keduanya malah cuek seolah tak ada satupun yang mau mengalah Hingga Inha pun dipanggil oleh teman-temannya karena ada sesuatu yang penting Dimana dengan motor sport miliknya Inha pun kemudian bergegas pergi Sementara Teho saat sedang sendiri dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang yang mendengar panggilan itu Teho pun ketakutan dan langsung bergegas pergi dengan berlari seedan-edannya Hingga Teho pun sampai di sebuah kuil dan langsung membanggil ibu kepada seorang biksu disana Dan memintanya untuk segera pergi ke tempat yang jauh Dimana setelah mengantarkan ibunya ke terminal Teho pun mengingat Jika orang yang tadi menghubunginya serta membuatnya ketakutan Tak lain adalah ayah tirinya yang saat ini sedang dipenjara dengan mengancam Akan mempatahini dirinya dan juga ibunya jika bebas nanti Merasa hal itu ancaman serius Teho pun berniat belajar bela diri Akan tetapi mengingat kekejaman ayah tirinya yang selalu melakukan KDRT kepada dirinya dan juga ibunya Teho pun merasa hal itu percuma Yang hal itu dilihat oleh Inha dan langsung bertanya Kenapa Teho ingin belajar bela diri? Dengan nada sinis Teho pun menjawab Jika tujuannya belajar bela diri untuk mempatahini seseorang Mendengar itu Inha pun berkata akan mengajarkan Teho jika bisa mengalahkannya Yang tak lama mereka berdua pun sudah berada di tempat latihan tinju Dimana Inha yang sudah jago Menyuruh Teho untuk melawannya dengan menggunakan pelindung Tentu saja Inha dengan mudah berhasil menjatuhkan Teho Dimana di momen itu Teho pun malah mengingat kenangan buruknya di masa lalu Ketika selalu mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tirinya Membuatnya merasa jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah ayah tirinya sendiri yang harus ia pateni Hingga dengan membabi buta Teho pun menyerang Inha seperti orang kerasukan Untung saja Inha berhasil menyadarkan Teho Inha sendiri di dalam hatinya merasa jika kemarahan yang ia lihat di dalam diri Teho Adalah kemarahan yang tertanam di dalam diri Teho Hingga karena itu Inha pun semakin tertarik kepada Teho Bahkan Inha meminta Teho untuk menjadi temannya Namun Teho yang tak pernah memiliki teman mengabahikan perkataan Inha Hingga kesokan harinya saat di sekolah Inha yang sedang gabut didatangi oleh temannya yang suka menggosip dengan mengatakan Jika ayah tiri Teho berada di penjara karena hampir mempateni ibunya Bukannya terpengaruh oleh perkataan temannya yang menjelek-jelekan nama Teho Inha malah ilfil kepada temannya karena selalu menggosip seperti perempuan Dan ketika Teho datang Inha pun malah mengejak Teho untuk pergi berdua Namun Teho malah cuek sambil berkata Jika dirinya tak malu dengan perkataan teman Inha karena semua itu adalah benar Lalu meleos meninggalkan Inha Saat di atap sekolah seorang diri Teho yang sedang mendengarkan musik kembali didatangi oleh Inha Dimana kali ini Teho kemudian mengatakan Apakah Inha tak malu bergaul dengan orang seperti dirinya Inha pun lalu menjawab Tak ada alasan baginya untuk malu bergaul dengan Teho Mendengar itu Teho pun kemudian mengatakan Jika dirinya tak mau menjadi teman Melainkan ingin menjadi rekan Inha Dimana dirinya akan memanfaatkan Inha Agar tujuan besarnya bisa tercapai Dan sebagai gantinya Teho akan membantu Inha Untuk mendapatkan keinginan terbesar Inha Yaitu menjadi sang pewaris perusahaan ayahnya Mendengar hal itu awalnya Inha hanya tersenyum Dan menganggap perkataan Teho sebuah lelucon Sebab apa yang dikatakan Teho sangatlah tidak mungkin terjadi Karena untuk bisa diterima di keluarga saja Inha mengatakan butuh sebuah kekuatan keajaiban Mendengar itu Teho menjawab Jika dirinya memiliki kekuatan yang paling kuat Yaitu kekuatan keputus asaan Mendengar perkataan Teho yang tak bergurau Inha pun kemudian kembali bertanya langkah awal yang akan dilakukan Teho Teho menjawab Jika dengan kejeniusan yang dimilikinya Mereka berdua akan diterima di universitas paling bergensi di Korea Yang hanya menerima orang-orang pintar saja Mendengar itu Inha pun seakan tak bisa lagi berkata Karena hatinya sepenuhnya percaya dengan perkataan Teho Yang mana Sin kemudian berganti Dan terlihatlah Teho yang kini sudah menjadi seorang mahasiswa di universitas Yang tadi dirinya katakan Bahkan tak hanya itu berkat kejeniusannya Dirinya tak lama diangkat menjadi asisten dosen Untuk mengajar mahasiswa yang butuh mata pelajaran tambahan Kesibukan Teho pun tak hanya itu Dimana dirinya selalu melakukan pekerjaan sampingan Demi menghidupi dirinya sendiri Dan tak pernah menerima tawaran Inha dalam urusan finansial Walaupun Inha sendiri yang mau membantu Teho Namun dalam urusan lain Teho selalu menerima pemberian Inha Seperti di hari ulang tahunnya Ketika Inha sengaja membawa chef pribadinya Untuk memasak di rumah Teho Yang menandakan jika keduanya sudah sangat dekat Seperti seorang sahabat Sementara itu di tempat berbeda Kita lalu diperlihatkan dengan grup Kang Oh Yang sedang melakukan makan bersama Dan merupakan inti dari cerita ini Dimana sang ketua atau ayah bernama Jung Mo Serta ada istrinya yang bernama Gemsok Dan si anak pertama Inju Beserta istrinya yang bernama Yang Mi Serta anak kedua bernama Song Ju Dan yang terakhir yang paling bungsu Yaitu Hui Ju Dan alasan Inha tak dianggap atau dikucilkan oleh keluarga Sebab Inha merupakan anak tidak sah yang terlahir dari perselingkuhan ketua Jung Mo Dan yang menganggap kehadiran Inha Hanya ketua Jung Mo ayahnya itu pun dibatasi oleh peraturan dan juga si bungsu Hui Ju Kembali kepada Teho Ketika di kampus dirinya dipanggil oleh profesornya Untuk membicarakan sesuatu mengenai provosal tesisnya yang diberikan si profesor sebelumnya mengenai grup Kang Oh Di mana profesor begitu kagum dan sangat memuji semua ide brilian Teho Si profesor kemudian berterus terang Jika provosal tesis itu dikirim langsung oleh divisi riset grup Kang Oh Yang begitu terkesan dengan semua ide-ide di dalamnya Untuk itu si profesor pun akan memberikan imbalan kepada Teho Sebab berkat bantuan Teho Dirinya ditawari posisi tinggi Mendengar itu Teho pun seolah melamun memikirkan imbalan yang dia inginkan Namun ternyata semua itu merupakan rencananya bersama Inha Agar tujuannya bisa semakin terbuka lebar Yang mana setelah merasa rencana pertamanya berhasil Teho kemudian mencuri informasi mengenai grup Kang Oh Hingga pandangannya teralihkan Ketika melihat seorang perempuan manis yang sedang belajar Tetapi karena merasa tak memiliki waktu untuk urusan asmara Teho pun istighfar dan mencoba mengharikan perempuan manis yang ia lihat Akan tetapi si perempuan malah mendatangi Teho sambil memperkenalkan diri Jika namanya adalah Hai Won Yang adalah tetangga kosan Teho serta satu jurusan pula Tetapi Teho malah selalu cuek dan tak pernah sekalipun menyapanya Setelah memperkenalkan namanya Hai Won pun kemudian pergi Yang tak lama datanglah Inha mengajak Teho ke kantin untuk makan Di mana Inha meminta bantuan Teho untuk melakukan sesuatu Yaitu menjadi guru les matematika adik bungsunya yaitu Hui Ju Awalnya Teho menolak karena dirinya tak mau masuk ke rumah ketua Jung Mo Tetapi karena Inha terus membujuknya Teho pun akhirnya menyetujui permintaan Inha Hingga pandangan Teho kembali teralihkan ketika Hai Won datang ke kantin untuk makan Tentu saja Inha yang belum pernah melihat tatapan mata sahabatnya seperti itu kepada lawan jenis Langsung bertanya apakah Teho menyukai Hai Won Mendapat pertanyaan itu Teho pun malah menjawab Jika dirinya tak menyukai Hai Won dan langsung pergi untuk bersiap menjadi guru les Hui Ju Yang mana ketika Inha sendiri dirinya terus memandangi Hai Won hingga dirinya merasa Jika Hai Won sangatlah manis Sementara Teho setibanya di kediaman keluarga Jung Mo langsung disambut oleh kepala asisten rumah tangan untuk mengantar Teho ke rumah Hui Ju Tetapi Hui Ju yang penasaran dengan sosok yang direkomendasikan Inha kakaknya Ternyata sudah menunggu Teho di depan pintu kamarnya Yang mana ketika pelajaran dilakukan Hui Ju malah terlihat tak fokus karena mengagumi Teho yang tampan serta pintar Membuat Hui Ju merasakan perasaan cinta kepada Teho Ketika pulang Teho sudah ditunggu oleh Inha yang langsung mengajak Teho ke rumahnya untuk mendengar cerita mengenai adiknya Sebab sudah lama mereka tak bertemu secara langsung Teho yang melihat begitu antusiasnya Inha kemudian menyadari jika sebenarnya di dalam hati Inha dirinya sangat ingin diterima oleh keluarga ayahnya Dimana tak lama Inha yang memiliki sifat belak-belakan kembali bertanya Apakah Teho menyukai Hai Won atau tidak sebab dirinya merasa tertarik kepada Hai Won Mendengar itu Teho pun mengatakan Jika dirinya sama sekali tak tertarik kepada Hai Won dan jika Inha benar-benar tertarik kepada Hai Won Maka Inha tak perlu izin kepadanya Hingga ketika pulang ke rumah atau kosanya Teho mendengar seseorang sedang menggedor pintu dan ketika dilihat Ternyata itu adalah ibu Hai Won yang datang dengan keadaan abok untuk meminta uang kepada Hai Won Dan Teho pun melihat jika sifat ibu Hai Won sangatlah pikasebelen karena tak mementingkan Hai Won anaknya sendiri Hai Won sendiri terlihat bersedih karena perlakuan ibunya dan kemudian pergi seorang diri ketika cuaca sedang hujan Teho yang melihat itu langsung menyusul Hai Won dan dengan sangat manis Teho pun memayungi Hai Won Di sisi lain ketua Jungwe yang selalu terlihat cuek terhadap keluarganya ternyata di belakang Dirinya selalu mengawasi setiap gerak-gerik semua anak-anaknya sebab dirinya kini sedang menyeleksi Siapakah yang pantas untuk memegang amanah menjadi ketua divisi kantor strategi Tetapi dari dua anaknya yaitu Inju dan juga Songju Tak ada satupun yang membuat ketua Jungwe merasa yakin Sementara istrinya Gemsok yang mengetahui hal itu tentu tertinggal diam Karena dirinya tak mau Inha yang bukan salah satu anaknya menjadi yang dipilih Untuk itu dirinya pun diam-diam tanpa sepengetahuan ketua Jungwe memanggil Inha Untuk mentandatani surat perjanjian Jika Inha melepaskan hak warisnya dengan imbalan Inha akan selalu mendapatkan fasilitas mewah seperti yang ia terima sekarang Inha yang membaca surat perjanjian itu tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya Yang ternyata semuanya sudah diprediksi oleh Teo sebelumnya Dimana untuk membuat Inha masuk ke perusahaan Maka hal tersebut haruslah dilakukan Setelah dirasa rencana mereka kembali berhasil Inha pun mengajak Teo untuk merayakannya dengan makan-makan bersama Tetapi karena di rumah Teo tak ada stok air jahat Inha pun kemudian pergi seorang diri ke minimarket untuk membelinya yang tanpa diduga Disana Inha bertemu dengan Haiwon dan langsung mengajaknya untuk minum bersama di rumah Teo Yang mana Haiwon pun terlihat datang Yang tentu saja hal itu membuat Teo sedikit canggung Ketika mereka bertiga menikmati malam dengan air jahat Inha yang belak-belakan langsung mengatakan di hadapan Teo Jika dirinya menyukai Haiwon Membuat Teo kurang kirim Tetapi perasaannya sedikit lega ketika Haiwon menolak Inha dengan alasan Dirinya tak memiliki waktu untuk berpacaran dengan orang kaya seperti Inha Dimana tak lama Teo berpamitan pergi Begitupun dengan Haiwon yang ketika di bus Haiwon mengajak Teo untuk melanjutkan minum di tempat biasa dirinya merenung Yang disana Teo bertanya alasan Haiwon mengajaknya Haiwon pun berterus terang Jika sebenarnya dirinya memiliki tujuan dan keinginan yang sama dengan Teo Yaitu membuat Inha sampai ke puncak Sebab dengan itu dirinya bisa terbebas dari keadaan menyedihkan seperti sekarang Tentu saja Teo yang mendengarnya begitu terkejut Yang mana Haiwon terang-terangan meminta kepada Teo untuk membantunya juga Tetapi Teo menjawab Jika dirinya tak mau melakukan itu namun tak akan menghalangi Haiwon dengan tujuannya Setelah itu Teo kemudian pamit meninggalkan Haiwon Dimana Haiwon kemudian berkata Jika walaupun sekarang Teo tak mau membantunya Tetapi suatu saat Teo pasti akan melakukannya juga Sementara itu di kediaman rumah ketua Jungmo ketika acara makan bersama Hui Ju tiba-tiba nyeletuk dengan berkata Jika dirinya ingin mengundang Inha pada acara makan bersama hari Sabtu Membuat semua kakak serta ibunya langsung melirik ke arah Hui Ju Dimana Inju si anak pertama kemudian berkata Jika untuk apa Hui Ju melakukan itu Hui Ju pun kemudian menjawab Jika tak ada salahnya Inha sesekali bisa datang untuk makan bersama Sebab Inha adalah keluarga Mendengar perkataan Hui Ju tentang Inha Inju kembali berkata Jika Inha bukanlah bagian dari keluarga mereka Hingga terjadilah perdebatan antara keduanya Gemsok si ibu kemudian melarai perdebatan mereka dengan berkata Jika ketua Jungmo atau ayah mereka sedang makan Namun Hui Ju seolah tak peduli dengan mendesak Jungmo ayahnya untuk mengiakan permintaannya Melihat rengekan Hui Ju ketua Jungmo pun kemudian menyuruh kepala asistenmu untuk menghubungi Inha Dimana tentu saja hal itu membuat Hui Ju senang Akan tetapi Gemsok ketika selesai makan Kemudian mendatangi Jungmo suaminya agar tak jadi mengundang Inha karena dirinya tak mengizinkan itu Ketua Jungmo pun kemudian menjawab Jika apapun yang terjadi di rumah setelah perusahaan dirinya tak perlu izin dari siapapun Bahkan dirinya sudah mengetahui apa yang dilakukan Gemsok Dengan meminta Inha untuk mentanda tangani surat pengabayan waris Yang mana setelah mengatakan itu Ketua Jungmo kemudian menghubungi Inha secara langsung di hadapan istrinya Untuk memintanya datang ke acara makan bersama pada hari Sabtu Gemsok yang melihat tingkah Jungmo suaminya tentu membuatnya marah Sementara Inha sendiri dihubungi secara langsung oleh ketua Jungmo ayahnya Tentu membuatnya senang yang mana Teho mewanti-wanti Inha Agar tak terlalu rarut sebab hal itu sudah dirinya prediksi Namun kebaikan ketua Jungmo seperti sekarang tak akan bertahan lama Untuk itu Teho menyuruh Inha agar fokus dengan tujuan mereka selanjutnya Yaitu membuat semua keluarga Inha menganggap Inha adalah pria lugu yang tahu diri Dan tak akan menginginkan apapun di masa depan Sebab jika itu bisa dilakukan Maka rencana mereka akan semakin mulus karena pastinya tak akan ada yang waspada Di tempat berbeda si profesor yang mendapatkan tesis yang dikerjakan Teho Terlihat didatangi oleh Songju si anak kedua Dimana Songju yang melihat tesis itu matanya begitu molotot karena merasa Jika keinginannya menjadi sang pewaris akan semakin besar Dimana Songju kemudian meminta si profesor untuk segera risen dari pekerjaannya Karena dirinya akan memberikan jabatan penting yang lebih tinggi di perusahaan Sementara itu setelah mengantarkan Teho ke tempat kerjanya Inha dihubungi oleh Huiju adiknya yang memintanya datang ke sebuah hotel Sambil membawa hadiah karena telah berhasil membujuk ayahnya untuk mengajak Inha makan malam bersama Mendengar itu ekspresi Inha pun berubah karena dirinya baru mengetahui Jika ajakan ayahnya tadi ternyata bukanlah inisiatif pribadi Melainkan desakan Huiju Namun ketika bertemu dengan Huiju Inha pun bersikap ceria layaknya seorang kakak Dimana Inha dibuat terkejut sebab pelayan yang melayani dirinya Dan juga Huiju tak lain adalah Haiwon Huiju yang mengetahui jika Haiwon merupakan kenalan kakaknya dan juga Teho Membuatnya merasa cemburu dan langsung bersikap tengil kepada Haiwon Dengan memesan makanan yang tak ada di daftar menu Tentu saja Haiwon yang mengetahui jika Huiju adalah tamu VIP Tetap berusaha bersikap ramah Setelah itu Inha yang tak enak dengan sikap sarkas adiknya kepada Haiwon Terlihat mendatangi Haiwon untuk meminta maaf Serta meminta kepada Haiwon untuk memperbolehkannya mengantar Haiwon setelah kerjanya selesai Tetapi Haiwon lagi-lagi menolak Inha dengan berkata Jika dirinya tak bisa mempercayai orang lain Yang mana ketika Haiwon pulang menaiki bus Dirinya malah bertemu dengan Teho yang seperti biasa bersikap cuik Singkat cerita Inha terlihat datang ke rumah ayahnya untuk menghadiri undangan makan bersama Dimana disana dirinya disamut dengan sangat ketus oleh Inju si anak pertama Bahkan berkata kasar dengan membandingkan Inha dengan bau got sampah Huiju yang berada disana tentu membuatnya marah Dimana Huiju langsung menggigit tangan Inju sampai berdarah Hingga karena itu terjadilah kegaduhan disana Gemsauki yang melihat itu langsung menyalahkan Inha karena kehadirannya membuat rumah menjadi gaduh Inha yang mendengar itu langsung meminta maaf dan langsung segera pergi Yang mana ternyata kegaduhan yang terjadi disengaja oleh Inju Agar Inha bisa pergi secepatnya dan tak jadi makan bersama Inha sendiri terlihat galau karena merasa selalu diperlakukan seperti itu Taeho yang mengetahui perasaan Inha saat ini berusaha menyemangati sahabatnya untuk tetap tegar Karena rencana mereka berjalan mulus Sebab kini Songju sudah mengambil proposal tesis buatannya Sementara itu di kediaman ketua Jungmo saat acara makan bersama tanpa adanya Inha Huiju yang melihat tak ada satupun dari mereka peduli Membuatnya emosi dan langsung berdiri dan berkata Jika keluarganya merupakan sekumpulan psikopat berhati dingin Dan kemudian pergi menuju kamarnya yang langsung disusul oleh gemsog ibunya Sedangkan di meja makan ketua Jungmo kemudian bertanya kepada Inju anak pertamanya Kenapa dirinya berani melakukan tindakan licik dengan mengusir Inha Sebab hal itu sama saja dengan menghinanya di rumahnya sendiri Membuat kita mengetahui Jika ketua Jungmo adalah pribadi yang tegas yang tak panang bulu kepada siapapun Jika menyangkut apapun yang telah ia putuskan Walaupun itu anaknya sendiri Sementara ketika si ibu gemsog datang ke kamar Huiju Dirinya tanpa bicara sepatah kata pun langsung menampar Huiju dan kemudian berkata Jika apa yang Huiju ucapkan saat tadi adalah tindakan yang tak menunjukkan orang terpandang Dimana setelah itu si ibu gemsog lalu menemui kepala asisten Moon Untuk bertanya alasan akhir-akhir ini Huiju anaknya seolah memperhatikan Inha Dan akhirnya mengetahui Jika Inha pernah merekomendasikan temannya yaitu Tehu untuk menjadi guru les matematika Huiju Tetapi tak lama salah satu ART datang untuk memberitahukan Jika Huiju kabur dari rumah Mendengar hal itu si ibu gemsog pun menyuruh ARTnya untuk diam Karena tak mau masalah ini didengar oleh suaminya Huiju sendiri kini terlihat berada di luar seorang diri Dimana Huiju bukannya menghubungi Inha Kakaknya dirinya malah menghubungi Tehu untuk menjemputnya Tehu sendiri terlihat datang dan langsung menyuruh Huiju untuk segera pulang kembali Hingga tak disangka Datanglah Haiwon membuat Huiju cemburu Dan tak lama datanglah Inha yang dengan wajah panik Meminta Huiju adiknya untuk segera pulang Tetapi Huiju malah ingin jalan-jalan dan akhirnya mengetahui Jika Tehu dan juga Haiwon bertetangga Yang tentu saja membuatnya semakin panas Karena cemburu pria yang ia sukai dekat dengan Haiwon Hingga pada akhirnya dengan rayuan Inha Huiju mau pulang ke rumah yang ketika keesokan harinya Huiju baru mengetahui jika kini guru les matematikanya sudah diganti oleh ibunya Membuatnya gusar dan karena itu Huiju memutuskan untuk mendatangi Tehu di kampusnya Tetapi seperti biasa Tehu bersikap cuek dan malah menyuruh Huiju untuk segera pulang Huiju yang sudah tak bisa menahan perasaannya kemudian mengatakan Jika dirinya menyukai Tehu tetapi Tehu malah menjawab jika dirinya hanya menganggap Huiju murid saja Membuat Huiju galau tetapi karena tak mau harga dirinya hancur Huiju pun berkata jika dirinya baru sadar akan perbedaan kasta antara mereka Akan tetapi saat di mobilnya Huiju menangis jadi-jadinya Kembali kepada Tehu dimana pertemuannya dengan Huiju tadi ternyata dilihat oleh Haiwon Yang bertanya kenapa Tehu tak memanfaatkan Huiju sebagai alat agar tujuan Tehu semakin terbuka Yang mana Tehu mengatakan jika dirinya bukanlah orang seperti itu dan langsung bergegas pergi meninggalkan Haiwon Yang tanpa keduanya ketahui ternyata perkataan barusan didengar oleh Inha yang mana dirinya mulai bertanya-tanya Tujuan Haiwon yang sebenarnya Scene kemudian berganti ke tempat lain dimana kita lalu diperlihatkan dengan ibunya Haiwon Yang sangat pika ijiden ketika sedang menjadi pelayan di rumah Judy Ibu Haiwon yang mata duitan dirinya tak sengaja melihat para bandar ketika menyimpan uang mereka Dan karena di dalam otaknya hanya ada duit-duit-duit-duit dan duit saja Tanpa berpikir panjang ibu Haiwon pun langsung mencuri uang milik si bandit Judy Yang mana keesokan harinya ketika Haiwon selesai mata kuliahnya Dirinya langsung didatangi tiga orang pria untuk menagih uang yang dicuri oleh ibunya Haiwon yang seolah sudah terbiasa berurusan dengan masalah yang disebabkan ibunya Berusaha tak menanggapi tiga pria yang menatanginya Membuat salah seorang penagih marah dan langsung menampar Haiwon Haiwon pun tanpa takut langsung membalas pria yang menamparnya Hingga membuat si pria itu marah dan berniat menghabak Haiwon Untung saja Teho berhasil menahannya Hingga mereka pun kemudian pergi sebab keamanan kampus datang Tetapi mereka mengancam akan menunggu Haiwon di luar Membuat Teho khawatir untuk itu dirinya meminta kepada Haiwon untuk menghindari ketiga orang tadi Namun Haiwon mengatakan Jika dirinya sama sekali tak takut karena ia sama sekali tak bersalah dan meminta Teho untuk tak ikut campur Teho yang mendengarnya kemudian pergi meninggalkan Haiwon Tetapi ketika akan mencoba pergi dan tak memperdulikan Haiwon Teho malah merasakan perasaan cemas dan langsung bergegas menemui Haiwon kembali Sementara Inha yang sedang bermain basket dengan teman-temannya kemudian mendengar masalah mengenai Haiwon Yang mana Inha begitu cemas dan sama seperti Teho dirinya pun langsung bergegas mencari Haiwon Hingga Inha menemukan Haiwon yang sedang merenung di ruangan kelas Dan karena khawatir dirinya pun langsung memeluk Haiwon Dan terjadilah percumoyan antara keduanya Dimana pemandangan itu ternyata dilihat oleh Teho Yang kemudian pergi dengan perasaan campur aduk Dimana ketika Teho menyadari jika dirinya memiliki perasaan kepada Haiwon Teho pun langsung bergegas menemui Haiwon yang terlihat akan pergi untuk tinggal sementara di rumah Inha Tak mau lagi membohongi perasaannya Teho pun kemudian meminta Haiwon untuk tak pergi Namun Haiwon menjawab jika apakah perasaan yang Teho rasakan saat ini tak akan berubah bahkan menyesalinya Mendengar itu Teho pun kembali terdiam membuat Haiwon pergi meninggalkan Teho Dimana di rumahnya Teho pun terlihat galau mengenai keputusan yang harus ia pilih antara mengejar cintanya kepada Haiwon Atau tetap melanjutkan rencananya bersama Inha Yang tak lama terdengarlah suara Haiwon memanggilnya dari luar Membuat Teho memutuskan untuk memilih Haiwon Namun bersama dengan itu Inha pun menghubunginya yang membuat perasaannya kembali bimbang Dan pada akhirnya Teho pun tak membukakan pintu untuk Haiwon yang menandakan Jika dirinya memilih untuk tetap melanjutkan rencananya Yang mana cerita pun maju beberapa tahun Dimana kini terlihat Inha yang sudah masuk ke dalam perusahaan grup Kang Oh menjadi karyawan biasa Dimana ketika kedua Jung Mo bersama kakaknya datang Seperti karyawan biasa pada umumnya Inha pun menunduk untuk memberikan hormat Hingga setelah itu petinggi atau staff yaitu si profesor Kemudian memperkenalkan kepada ketua Jung Mo Seorang karyawan yang menulis pidato untuk dibacakan oleh ketua Jung Mo yang tak lain Orang tersebut adalah Teho Setelah ketua Jung Mo mengetahui jika orang yang menulis bahan pidato untuknya adalah Teho Ketua Jung Mo pun seketika langsung tertarik kepada Teho Dimana dirinya menyuruh semua orang yang ada di ruangan untuk keluar terlebih dahulu Sebab dirinya ingin berbicara empat mata dengan Teho Dimana ketua Jung Mo yang memiliki pengamatan tajam menyadari Jika Teho merupakan orang yang sangat jenius Untuk itu ketua Jung Mo bertanya mengenai sosok ketua perusahaan Kang Oh yang dirasakan Teho Sebab di dalam isi pidato yang dibuat Teho Walaupun itu sangat bagus Tetapi sama sekali tak ada hubungan dengannya Mendapat pertanyaan itu Teho terlihat terdiam Sebab dirinya takut salah berbicara yang nantinya akan berujung dipecat Tetapi karena ketua Jung Mo terus mendesaknya Teho pun mengatakan Apakah jika dirinya berkata jujur Maka ketua Jung Mo tak akan memecatnya Tetapi belum sempat menjawab Ketua Jung Mo menyelah perkataan Teho dengan berkata Jika dirinya memang akan memecat Teho sekarang Karena telah berani-berani kurang ajar padanya Mendengar itu tentu saja Teho langsung terkejut Sebab merasa rencana yang telah ia susun langsung berantakan Tak mau menyerah Teho pun kemudian menjawab berkataan ketua Jung Mo dengan berkata Jika di masa depan ketua Jung Mo pasti akan membutuhkan orang seperti dirinya Mendengar itu ketua Jung Mo pun hanya tersenyum dan kembali berkata Jika dirinya memang sudah mengetahui semua itu Serta apa yang bisa orang seperti Teho lakukan untuk mewujudkan impiannya Sebab ketua Jung Mo pun sudah mengetahui latar belakang Teho Yang berasal dari keluarga hancur Untuk itu ketua Jung Mo sudah menyiapkan tempat yang layak bagi orang seperti Teho Yaitu bekerja secara langsung untuknya menjadi sekertaris pribadinya Mendengar itu tentu saja Teho begitu terkejut karena tak percaya Jika dirinya akan langsung diterima menjadi orang kepercayaan ketua Jung Mo Yang tentu saja Inha pun merasa senang Sebab apa yang terjadi kepada Teho di luar prediksi mereka berdua Singkatnya 5 tahun pun berlalu Kini terlihat jika Teho sudah sepenuhnya menjadi orang kepercayaan ketua Jung Mo Yang tentu saja hal itu sangat dibenci oleh Inju dan juga Song Ju anaknya Serta si ibu Gemsok istrinya Tetapi karena apa yang telah diputuskan oleh ketua Jung Mo dalam perusahaan Merupakan sesuatu yang tak bisa ditentang Mereka pun dengan terpaksa menerima Teho menjadi orang kepercayaan ketua Jung Mo Setelah itu kita lalu diperlihatkan alasan si ibu Gemsok ingin menjadikan putra kedua Yaitu Song Ju sebagai sang pewaris mengalahkan kakaknya Inju Sebab ternyata Inju walaupun anak pertama Tetapi bukan darah dagingnya sebab Inju terlahir dari istri pertama ketua Jung Mo Yang mana karena hal tersebut Inju selalu tak akur dengan ibu Gemsok dan juga Song Ju Sementara itu ketua Jung Mo yang saat ini sedang berencana membangun megaproyek Yaitu membuat sebuah kota modern di sebuah pulau yang terhambat oleh perizinan Maka dirinya menyuruh Teho untuk membereskan perizinan tersebut Dengan cara menjadikan seorang anggota DPR yang sebelumnya menjalin kerjasama dengannya Menjadi seorang ketua partai agar perizinannya bisa lancar Tentu saja untuk bisa semakin dipercaya ketua Jung Mo Teho pun terus berusaha melobi anggota DPR tersebut Dimana dengan bantuan temannya yang saat ahli dalam hal peretasan Teho pun mendapatkan informasi jika ada anggota DPR lain yang diusung oleh Song Ju Kemungkinan akan mengalahkan anggota DPR yang diusung oleh ketua Jung Mo Merasa hal tersebut sangatlah penting Teho mendiskusikan hal itu dengan Inha dan juga Hai Won Sebab jika anggota DPR yang diusung Song Ju terpilih Maka bisa dipastikan Song Ju akan bisa memiliki keuntungan besar Untuk seutuhnya menjadi pemilik perusahaan Kang Oh Walaupun tentu hal tersebut akan membuat ketua Jung Mo marah besar Hai Won yang sekarang bekerja di pemerintahan pun Sudah mengetahui semua itu dan bahkan merasa Jika Song Ju sudah merencanakan hal tersebut dari lama Karena akan bisa memuluskan keinginannya Yaitu melengsirkan ketua Jung Mo Dan tak lama anggota DPR yang diusung Song Ju pun terpilih sebagai pemimpin partai Yang tentu hal tersebut membuat si ibu Gem Sok sangat sumaringa Sebab berencana dirinya dan juga Song Ju anaknya Untuk melengsirkan ketua Jung Mo semakin terbuka lebar Sementara itu ketua Jung Mo yang mendapatkan informasi tersebut Terlihat begitu marah karena tak percaya Jika dirinya bisa lalai dalam urusan sepenting itu Untuk itu ketua Jung Mo menyuruh Tae Ho untuk segera bertinak dengan mencari kelemahan Agar rencana Song Ju bisa digagalkan Untuk itu Tae Ho pun kembali menemui Hai Won untuk menanyakan informasi lanjutan mengenai situasi yang saat ini Hai Won yang belum pernah bertemu secara langsung dengan ketua Jung Mo malah bertanya Bagaimanakah ekspresi ketua Jung Mo setelah mengetahui dihianati oleh anaknya sendiri? Tae Ho menjawab seharusnya Hai Won menanyakan langsung Sebab nantinya ketua Jung Mo akan menjadi ayah mertua Hai Won Jika In Ha menikahi Hai Won Membuat kita mengetahui jika Tae Ho sudah merelakan perasaannya kepada Hai Won dengan membiarkannya bersama In Ha Yang mana Hai Won sendiri terlihat kiku ketika Tae Ho membicarakan hubungannya dengan In Ha Hingga Tae Ho meminta kepada Hai Won untuk memberikannya informasi konkret Mengenai rencana anggota DVR yang diusung oleh Song Ju Sin kemudian berpindah kepada Hui Ju si Bung Su yang terlihat sudah dewasa Dimana dirinya saat ini tengah dibujuk oleh Jung Ji Sun istrinya In Ju Agar mau dijodohkan dengan seorang putra pemilik perusahaan agar perusahaan Kang Oh semakin besar Hui Ju yang memiliki keperibadian bebas tentu saja tak mau dijodohkan demi kepentingan perusahaan Hui Ju pun mendatangi Gemsok ibunya untuk memberitahu Jika dirinya tak akan pernah mau dijodohkan dan hidup seperti ibunya Karena dirinya ingin menikah dengan pria yang ia cintai Mendengar itu ekspresi Gemsok pun terlihat muram Namun dirinya tetap ngotot ingin menjodohkan Hui Ju Karena hal itu akan membuat posisi Song Ju menjadi sang pewaris semakin besar Sin kemudian beralih kepada Hai Won yang mana dirinya terlihat berada di sebuah cafe seorang diri Tujuannya mendengarkan pembicaraan seniornya melalui alat penyadap yang telah ia pasang Untuk mengetahui informasi yang akan dilakukan ketua partai yang diusung oleh Song Ju Setelah berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan Hai Won pun kemudian merundingkan hal itu dengan Tae Ho dan juga In Ha Yang mana tujuan Song Ju saat ini untuk bisa secepatnya melengsarkan ketua Jung Mo Yaitu meminta si ketua partai yang diusungnya untuk tetap memberikan izin kepada ketua Jung Mo dalam megaproyeknya Namun dipercepat agar neraca keuntungan perusahaan Kang Oh menjadi tidak stabil Dimana setelah itu ketua Jung Mo akan dituduh sebagai pemimpin diktator jahat Karena telah menggelapkan dana perusahaan dan juga lalai Yang mana jika rencana itu berhasil Maka Song Ju yang saat ini menjabat sebagai ketua kantor pusat Dengan sendirinya akan menjadi pemilik seluruh perusahaan Kang Oh menggantikan ketua Jung Mo Tae Ho yang mendengar itu dirinya pun langsung berpikir bagaimana cara menghentikan rencana Song Ju Sebab jika hal itu bisa dilakukan Song Ju Maka rencananya menjadikan In Ha sebagai sang pewaris hanyalah wacana saja In Ha pun yang mendengar itu terlihat panik Tetapi Tae Ho dengan kejeniusannya Kemudian memiliki rencana untuk bisa menggagalkan rencana Song Ju Dimana keesokan harinya Tae Ho terlihat bertemu dengan Ji Suk si pertas handal Untuk meminta bantuannya mencari informasi apapun dari Song Ju Di tempat berbeda si ibu Gemsok terlihat mendatangi seorang dokter pribadi ketua Jung Mo Untuk menanyakan kondisi yang disemunyikan ketua Jung Mo suaminya Si dokter awalnya tak mau memberikan informasi mengenai kondisi ketua Jung Mo Tetapi si ibu Gemsok yang memiliki rahasia si dokter mengancamnya dengan itu Membuat si dokter pada akhirnya memberitahu mengenai kondisi ketua Jung Mo Yang saat ini menyemunyikan sakit jantungnya Mengetahui penyakit ketua Jung Mo si ibu Gemsok pun semakin bernafsu Untuk cepat-cepat menyadikan Song Ju anaknya sebagai sang pewaris Dengan menyuruh Song Ju untuk semakin berani bertindak Seperti membujuk Hyuk Jin Mantan sekretaris ketua Jung Mo Yang saat ini bekerja di firma hukum milik ketua Jung Mo Untuk berpihak kepadanya Dengan menyerahkan bukti informasi kejahatan yang telah dilakukan ketua Jung Mo Hyuk Jin yang mengetahui seperti apa ketua Jung Mo Jika dihianati awalnya dirinya menolak permintaan Song Ju Tetapi dengan iming-iming dan jangjimani Song Ju Hyuk Jin pun pada akhirnya menghianati ketua Jung Mo Dengan menyerahkan bukti informasi kejahatan ketua Jung Mo Yang mana hal tersebut ternyata sudah diprediksi oleh Teho Berkat bantuan Ji Suk si pertas handal Dan tak hanya itu Teho pun memiliki screenshot Yang dibicarakan Song Ju dan juga Hyuk Jin Berbekal informasi itu Teho kemudian mendatangi ketua Jung Mo Untuk menanggulangi rencana pemakjulan dirinya di perusahaan Dengan memberikan sebuah ide gila agar bisa balik menjebak Song Ju Dan juga yang lainnya Sebagai langkah awal mengadakan rapat rahasia dengan para staff termasuk Hyuk Jin Yang mana agar Hyuk Jin tak memberitahukan hal itu kepada Song Ju Semua ponsel milik staff harus disita Dimana keesokan harinya Song Ju yang tak mengetahui jika ketua Jung Mo ayahnya mengadakan rapat rahasia Dirinya pun baru mengetahui jika perusahaan akan mengadakan rapat darurat untuk merubah kebijakan Yang mana ketika rapat diadakan Semua rencana Song Ju langsung gagal Sebab ketua Jung Mo memindahkan jabatannya ke cabang lain Serta mulai saat ini setiap kebijakan yang akan diambil oleh seluruh anak perusahaan Kang Oh Harus melalui persetujuan ketua Jung Mo Yang tentu hal tersebut membuat Song Ju uring-uringan Karena merasa semua rencana yang telah ia bangun Serta susun dengan sangat rapi Serta merasa tak bisa diketahui oleh ketua Jung Mo Tetapi malah bisa digagalkan dengan sangat mudah Si ibu gemsog yang mengetahui rencana dirinya dan juga Song Ju telah digagalkan oleh ketua Jung Mo Terlihat mendatangi langsung ketua Jung Mo dengan mempertanyakan Kenapa ketua Jung Mo sampai memindahkan posisi Song Ju Ketua Jung Mo yang merasa tak dihargai langsung menghabak meja dan berkata Jika gemsog istrinya ingin serakah dengan merebut perusahaan Kang Oh tanpa persetujuannya Maka hal itu terlalu percaya diri sebab dirinya mengetahui semua yang dilakukan setiap orang di perusahaan Termasuk apa yang dilakukan gemsog selama ini Si ibu gemsog yang sudah terpojo kemudian memperlihatkan sebuah flash disk dan mengatakan Jika dirinya sudah bodo amat dengan semua yang terjadi Sebab sekarang dirinya akan melaporkan ketua Jung Mo ke kejaksaan dengan semua bukti kejahatan yang ada di dalam flash disk Ketua Jung Mo yang tak menyangka istrinya akan bertindak sejauh itu terlihat begitu marah Hingga tak lama ponsel si ibu gemsog pun berbunyi yang mengatakan Jika pihak kejaksaan sudah datang ke kantor tanpa si ibu gemsog laporkan Membuat dirinya merasa senang yang mana tak lama Ketua Jung Mo pun langsung merasakan sakit di jantungnya yang seketika dirinya pun langsung nyuksur ke lantai tanpa sempat meminum obatnya Si ibu gemsog yang melihat itu bukannya membantu dirinya malah terlihat senang dan melewes begitu saja Untung saja setelah si ibu gemsog pergi Teho datang dan langsung menghubungi ambulan untuk membawa ketua Jung Mo Sementara itu akibat kondisi kesehatan ketua Jung Mo Tim penyidik dari kejaksaan pun langsung disuruh untuk pulang Karena kondisi ketua Jung Mo yang saat ini diberitakan kritis Inha yang mendengar berita itu dirinya nampak terkejut Sebab merasa jika rencananya bersama Teho akan gagal jika ketua Jung Mo meninggal sekarang Setelah ketua Jung Mo berada di rumah sakit Si ibu gemsog dan semua anak-anaknya langsung berdatangan Dimana terlihat si ibu gemsog berakting seolah dirinya tak berada di samping ketua Jung Mo Ketika ketua Jung Mo terserang penyakit jantung Inju yang merasa dirinya sama sekali tak diberitahu apapun mengenai kondisi ayahnya begitu marah Hingga terjadi adu regeng dengan Song Ju Yang tak lama datanglah Teho yang menyuruh semua orang untuk keluar Karena ketua Jung Mo harus istirahat total dan tak boleh diganggu Inju yang arogan tentu tak terima dengan permintaan Teho Tetapi karena dibujuk oleh istrinya Dirinya pun akhirnya mau menuruti dan keluar dari rumah sakit Tetapi saat di mobil kita pun diperlihatkan watak pikasebelen si Inju ini yang sebenarnya Dirinya tak peduli dengan kondisi ayahnya namun dirinya merasa Posisinya untuk menjadi sang pawaris saat ini belumlah aman Yang tak lama Teho mendapatkan panggilan dari Inha yang menyuruhnya keluar Sebab dirinya ingin mengetahui kondisi ayahnya Dimana ketika bertemu Teho mengatakan jika saat ini kondisi ketua Jung Mo sudah lebih baik Hingga Inha pun menanyakan apakah rencana yang akan diambil oleh Teho Jika sesuatu yang buruk terjadi saat ini kepada ketua Jung Mo Teho pun hanya menyuruh Inha untuk tetap tenang Yang tak lama setelah Inha pergi Teho kembali mendapatkan panggilan Kali ini panggilan itu dari Inju yang menyuruh Teho datang ke rumahnya Tujuan Inju menyuruh Teho tak lain untuk membujuk Teho Agar mau menjadi bawahannya dan membantunya menjadi sang pawaris Karena merasa jika ketua Jung Mo umurnya sudah tak lama lagi Seolah sudah mengetahui keinginan orang seperti Inju Teho pun meminta syarat Yaitu memberikan semua yang saat ini dimiliki Inju kepadanya Tentu saja Inju langsung menolak permintaan Teho Namun dirinya yang merasa jika Teho berperan penting Menyuruh bawahannya untuk mengawasi Teho Hingga ketika Teho kembali ke rumah sakit Dirinya melihat jika ketua Jung Mo baik-baik saja Yang mana ternyata semuanya merupakan rencana Teho Sedari awal bersama ketua Jung Mo untuk melihat Bagaimana sikap anaknya dan juga istrinya Jika dirinya mengalami kondisi seperti tadi Kini setelah dirasa semua rencana Teho berhasil dibuktikan Ketua Jung Mo pun menanyakan keinginan Teho Dan dirinya berjanggi akan mengkobulakan apapun yang diinginkan Teho Tetapi Teho mengatakan jika saat ini Dirinya belum memiliki keinginan yang ambisius Dan meminta ketua Jung Mo untuk menunda hadiah yang diberikan kepadanya Dirasa ide gila Teho selalu berhasil Ketua Jung Mo pun kemudian menanyakan Rencana selanjutnya yang akan dilakukan Teho Teho pun kemudian menjawab Jika saat ini ketua Jung Mo harus melibatkan Inha Tentu saja mendengar nama Inha disebut Membuat ketua Jung Mo kebingungan Tetapi Teho melanjutkan Jika Inha bisa digunakan oleh ketua Jung Mo Terlebih lagi melihat kedua anak laki-laki ketua Jung Mo yang lain Malah berusaha mengkhianati ketua Jung Mo Ketua Jung Mo pun yang sudah mulai percaya sepenuhnya kepada Teho Kemudian mengiakan rencana untuk melibatkan Inha Tetapi dirinya akan membatasi gerak-gerik Inha dengan sebuah perjanjian Dimana setelah itu ketua Jung Mo pun menyuruh Teho Untuk membawa Inha kehadapannya secara langsung Tetapi tak lama Hai Won memberikan kabar Jika Inha tak ada di rumahnya serta tak masuk kerja Setelah Teho datang ke rumah Inha Dirinya pun langsung mengetahui dimana Inha sekarang Dan langsung datang ke tempat Inha yang saat ini Inha sedang merenung di pinggir laut Sambil mengingat kenangan buruknya ketika melihat ibunya bundir Sementara itu di kediaman ibu gemsog Dirinya yang merasa jika ketua Jung Mo tak akan kembali menyuruh anaknya Song Ju Untuk tetap masuk ke kantor pusat Sebab dirinya memiliki rencana lain untuk menjadikan Song Ju sebagai pemilik Inju yang kebetulan mendengar hal tersebut tentu membuatnya marah Tetapi karena posisinya sekarang serba salah Dirinya pun tak bisa bertindak apa-apa Sebab si ibu gemsog memiliki wewenang yang lebih tinggi darinya Kembali kepada Teho yang saat ini mendatangi Inha Dimana Inha yang sedang galau karena merasa dirinya tak akan menjadi sang pewaris Jika ketua Jung Mo wapat meminta Teho untuk pergi Hingga Teho pun mengatakan yang sebenarnya terjadi dengan kondisi ketua Jung Mo Membuat Inha marah dan langsung menghabak Teho Karena Teho tak memberitahukan hal sepenting itu Teho pun kemudian berawasan jika dirinya melakukan itu Agar rencana untuk menjadikan Inha sebagai sang pewaris semakin terbuka Sebab jika memberitahukan Inha dari awal Dirinya takut rencananya gagal Inha yang mulai tak percaya kepada Teho kembali menanyakan Apakah Teho benar-benar akan menjadikannya seorang pewaris Atau malah Teho sendiri yang menginginkan posisi itu Teho kemudian menjawab Jika dirinya sama sekali tak menginginkan hal tersebut Dan apa yang selama ini dirinya lakukan Semata-mata untuk menjadikan Inha sebagai pewaris Dengan bukti Jika saat ini ketua Jung Mo meminta Inha untuk datang sendiri menemuinya Mendengar itu walaupun Inha merasa jika Teho seolah menyembunyikan sesuatu Namun dirinya hanya bisa percaya kepada Teho Setelah memberitahukan hal itu Teho kemudian pergi ke rumahnya untuk beristirahat dari kariwuh yang terjadi di perusahaan Kang Oh Namun ketika di parkiran Dirinya dicegat oleh Hui Ju yang mengatakan Jika dirinya akan dijodohkan dengan seorang pria untuk memuluskan rencana ibunya Teho yang mendengar itu malah bersikap cuek serta bodoh amat Membuat Hui Ju esmosi karena merasa diabaikan Dimana Hui Ju pun langsung mempeskeyang atau melampiaskan kemarahannya dengan memukul mobil Teho Membuat Teho dengan terpaksa meladeni perkataan Hui Ju dengan menanyakan keinginan Hui Ju Dimana Hui Ju pun mengatakan Jika dirinya ingin menikah dengan Teho apapun yang terjadi Teho yang merasa itu tak mungkin kemudian menjawab Jika mereka menikah maka dirinya hanya akan tersiksa karena akan dianggap sampah oleh semua keluarga Hui Ju Hui Ju yang masih berpikiran pendek kemudian mengatakan Jika dirinya lah yang akan melindungi Teho jika mau menikah dengannya Tentu saja Teho pun menjawab jika hal itu tak mungkin Sebab jangankan melindungi orang lain Melindungi diri sendiri pun Hui Ju tak mampu Dimana setelah mengatakan itu Teho pun langsung pulang pergi meninggalkan Hui Ju Keesokan harinya si Ibu Gemsok yang sekarang menjadi pemimpin sementara menggantikan Ketua Jungmo Langsung mengumumkan kepada semua staff Jika Song Ju anaknya lah yang akan memimpin menggantikan dirinya Akan tetapi tak lama berselang dari pengumuman si Ibu Gemsok Saham perusahaan Kang Oh pun langsung jatuh merosot Yang mana hal tersebut langsung menjadi pemberitaan semua media Sebab hal itu baru pertama kali terjadi Dimana In Ju tentu sangat kegirangan Sementara Song Ju yang kini menjabat sebagai Ketua Sementara Langsung dibuat stres Terlebih lagi pihak kejaksaan langsung memanggil Song Ju Yang mana tentu saja hal itu terjadi disebabkan oleh Teho dan juga Inha Yang mana ketika bertemu untuk pertama kali dengan Ketua Jungmo Ketua Jungmo pun langsung memuji Inha yang bisa melakukan itu Inha sendiri yang mengetahui tujuan ketua atau ayahnya memanggilnya hanya untuk dimanfaatkan saja Kemudian meminta sesuatu jika Ketua Jungmo ingin memanfaatkannya Yaitu memberitahukan kepada seluruh dunia Jika dirinya merupakan anak Ketua Jungmo Serta diberikan akses di perusahaan walaupun terbatas Ketua Jungmo yang tak bisa lagi mundur dalam rencananya Mau tak mau menerima keinginan Inha Tetapi Inha mengatakan Jika identitas sebagai anak tidak sah harus tetap diberitahu Membuat Ketua Jungmo heran Akan tetapi dirinya merasa regreg akan keinginan Inha Dimana setelah itu Ketua Jungmo kemudian pulang ke rumah yang mana tentu Membuat Ibu Gemsok akhirnya mengerti Jika dirinya bersama Songjo anaknya telah masuk ke dalam permainan Jungmo Membuatnya tak kuasa menahan amarah dan sangat ingin mempateni Ketua Jungmo Setelah itu Ketua Jungmo lalu menyuruh Kepala Pelayan Moon Untuk menyiapkan hidangan makanan bersama Sebab dirinya akan kedatangan tamu istimewa yang tak lain adalah Inha si anak tidak sah yang selalu dikucilkan Si Ibu Gemsok yang memang tidak suka langsung work out dari meja makan Sementara Inju dan juga Songju walaupun dirinya kehel dan juga marah melihat Inha diundang oleh ayah mereka Tetapi mereka hanya bisa diam saja Sementara itu si Bungsu Huiju tentu malah kegirangan dengan kedatangan Inha kakaknya Bahkan Huiju menyambut Inha sebagai keluarga seutuhnya Yang keesokan harinya ketika semua media sudah berkumpul di depan perusahaan Mereka pun dibuat terkejut ketika Ketua Jungmo yang menggunakan kursi roda Di sampingnya ada Inha dengan memanggilnya ayah Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Kang Inha dan juga Taeho yang sedang berunding Untuk membereskan masalah penurunan saham Dan kini ditangani oleh seorang jaksa muda bernama Myungjin yang terkenal lugas dan tak bisa disuap Tetapi Taeho mengatakan Jika dirinya sudah memiliki rencana untuk membuat jaksa Myungjin tak lagi menangani grup Kang Oh Yang mana ketika Ketua Jungmo diperiksa oleh jaksa Myungjin Inha lalu memberikan sebuah flash disk kepada jaksa Myungjin yang didalamnya berisi tindakan ilegal atasan Myungjin Membuat Myungjin pun tak bisa berkutik sebab atasannya langsung menghubungi untuk tak lagi memeriksa Ketua Jungmo dan membiarkannya pergi Setelah membereskan masalah itu Ketua Jungmo kemudian membereskan masalah lain Yaitu memecat Hyukjin karena telah berkhianat dengan memberikan informasi rahasia kepada si ibu Gemsok mengenai kebejadaannya Singkatnya tak lama dari itu Inha dan juga Taeho menjadi pemberitaan media karena berhasil memulihkan saham grup Kang Oh Yang tentu saja Inju dan juga Songju begitu marah karena merasa posisinya semakin terancam Berkat prestasi keduanya tak lama mereka pun mendapatkan kenaikan jabatan Dimana Taeho yang awalnya merupakan asisten Ketua Jungmo Kini diangkat menjadi direktur divisi sementara Kang Inha menjadi kepala manajer kantor pusat Membuat Inju semakin uring-uringan Sementara Songju mendapati kabar jika ibunya kini sudah tak tinggal lagi di rumah Sebab Ketua Jungmo tak mentolerir pengkhianatan yang dilakukan ibunya Songju yang juga bersalah kemudian mendatangi Ketua Jungmo untuk bersujud dan meminta maaf atas pengkhianatan yang dirinya lakukan Dimana Ketua Jungmo yang memiliki sifat dingin mengatakan Jika dirinya telah memaafkan Songju namun kini Songju sudah diberhentikan dari jabatannya dan menyuruh Songju untuk hidup dalam diam seperti ibunya Dan jika berani mencoba melakukan hal lain maka Songju akan kehilangan sepenuhnya apa yang akan dimiliki Songju nanti Songju yang mendengar itu terlihat berdiri sambil tersenyum penuh kemarahan Songju pun berkata Jika dirinya sudah bekerja keras selama ini untuk hidup sebagai putra Ketua Jungmo yang tak memiliki kekurangan Bahkan sampai menghilangkan impiannya serta kehidupan normalnya agar bisa diterima oleh Ketua Jungmo Tetapi malah diperlakukan seperti sekarang Bukannya ibah atau terharu dengan ocehan Songju Ketua Jungmo malah berkata jika apa yang Songju terima saat ini dikarenakan tindakannya sendiri Mendengar perkataan kejam dari ayahnya Songju pun kembali berkata Jika dirinya tak akan pernah memaafkan tindakan ayahnya sampai kapanpun Akan tetapi ternyata perkataan tadi hanyalah unek-unek di dalam imajinasinya saja Sebab pada kenyataannya Songju tak berani mengatakan apapun ketika Ketua Jungmo mengatakan keputusannya Sementara itu Inju yang sedang di tempat spa mendapatkan informasi dari temannya Jika Taeho dan juga Inha adalah teman satu kampus Mendengar itu tentu membuat Inju penasaran Dan meminta temannya untuk menceritakan mengenai informasi itu secara lengkap Di sisi lain Taeho terlihat dipanggil oleh Ketua Jungmo untuk membicarakan hal yang sangat penting Yaitu mengenai penjualan saham Kang Oh Teknologi yang akan dilakukan oleh Inha Dan meminta Taeho untuk membantu Inha sebab penjualan saham Kang Oh Teknologi Akan berdampak besar bagi grup Kang Oh di masa depan jika berhasil dilakukan Merasa hal itu adalah sesuatu yang sangat penting Taeho pun kemudian menghubungi Inha agar segera datang untuk merundingkan masalah itu Yang mana Inha malah sedang asik mojok di pinggir laut bersama Hai Won Dimana Inha terlihat melamar Hai Won untuk menjadi istrinya Dan Hai Won pun menerima lamaran Inha Taeho yang diberitahu kabar itu terlihat galau Sebab walaupun dirinya berusaha so cuek Tetapi namanya cinta tetap saja terasa sakit Di sisi lain Hui Ju terlihat didatangi oleh seorang pria bernama Hui Chan Dimana Hui Chan adalah pria yang dijodohkan dengan Hui Ju Dan merupakan anak dari pemilik perusahaan besar seperti grup Kang Oh Namun Hui Ju yang tak tertarik sedikitpun dengan Hui Chan Malah mengabaikan Hui Chan dan meminta Hui Chan untuk tak lagi menemuinya Kembali kepada Taeho yang sedang bersama Inha Guna mendiskusikan masalah penjualan saham Kang Oh teknologi Kepada perusahaan milik keluarga Hui Chan Dimana Taeho mengatakan Jika orang yang akan menjadi perwakilan dalam rapat pembelian adalah Kho Su Chan Kakak dari Hui Chan yang memiliki sifat rasional serta pintar dalam hal matematika Untuk itu Taeho mengatakan agar Inha bersiap dalam hal negosiasi dengan orang jenius seperti Kho Su Chan Di tempat berbeda Hai Won mendapatkan undangan makanan dari atasannya untuk membicarakan sesuatu Yaitu Hai Won ditawari menjadi ajudan atasannya sebab atasannya mengetahui jika Hai Won memiliki kedekatan dengan Kang Inha Hai Won yang juga memiliki ambisi untuk berada di puncak dengan senang hati menerima tawaran atasannya walaupun itu melibatkan Inha Kembali kepada Taeho dan juga Inha yang terlihat sedang sibuk untuk mencari celah agar negosiasi penjualan saham bisa berhasil Dimana setelah itu Taeho terlihat bertemu dengan Hai Won untuk membicarakan mengenai pengangkatan dirinya sebagai ajudan atasannya Karena atasannya memiliki rekam jejak yang buruk dengan perusahaan grup Kang Oh Taeho pun menyuruh Hai Won untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan menerimanya Tetapi Hai Won mengatakan jika dirinya pun ingin berada di puncak dan untuk itu dirinya pun akan menerima tawaran atasannya Yang tanpa keduanya sedari seseorang dari jauh terlihat memata-matei keduanya yang tak siapa namun pastinya memiliki tujuan buruk Saat pulang Hai Won yang melihat cincin pemberian Inha kemudian teringat dengan masa lalunya ketika Taeho memintanya Agar tak pergi ke tempat Inha dan bertanya apakah perkataan Taeho saat itu tak berarti apa-apa Yang padahal seperti yang kita ketahui Taeho sebetulnya sangat mencintai Hai Won Namun Taeho tak bisa mengungkapkan perasaannya sebab harus memilih Inha Kesokan harinya saat hari negosiasi penjualan saham akan dilakukan Bawahan Inha memberitahu jika orang yang mewakili bukanlah kosu Chan Melainkan adiknya yaitu Hui Chan yang terkenal bodoh dan tak berpengalaman Membuat rencana yang sudah disusun sebelumnya harus dirubah secepatnya Guna tetap mendapatkan laba besar dalam penjualan saham Kang Oh teknologi Ketika rapat pembelian dilakukan Hui Chan yang mengetahui jika grup Kang Oh sangat ingin menjual saham Kang Oh teknologi Langsung meminta harga agar diturunkan 30% Tentu saja Inha meminta waktu untuk memikirkan hal itu Dimana ketika jam istirahat Taeho pun menemui Inha untuk memikirkan strategi Agar tetap mendapatkan laba seperti yang diinginkan Inha pun kemudian berkata jika dirinya sudah memiliki rencana sendiri Yaitu menghubungi perusahaan IMF untuk berpura-pura Jika mereka pun sangat ingin membeli saham Kang Oh teknologi Agar Hui Chan tak bisa menurunkan harga sesukanya Taeho yang mengetahui hal itu nantinya akan menjadi sebuah bumerang Meminta Inha agar tak melakukan hal itu Tetapi Inha yang sangat ingin berhasil dan diakui oleh ketua Jung Mo Pada akhirnya tetap melakukan rencananya dan singkatnya Hui Chan pun terpancing dan pada akhirnya membeli saham Kang Oh teknologi Dengan harga yang lebih mahal Hingga ketika ketua Jung Mo mengetahui keberhasilan penjualan itu Karena menggunakan rencana Inha Taeho pun mendapatkan cabokan sebab dianggap tak bisa membimbing Inha dengan baik Walaupun penjualannya berhasil Tetapi menurut ketua Jung Mo Hal itu akan menjadi bekas noda buruk bagi grup Kang Oh nantinya Ketua Jung Mo kemudian meminta Inha untuk pergi Sebab dirinya ingin berdiskusi dengan Taeho Setelah Inha pergi ketua Jung Mo meminta Taeho untuk segera membereskan kesalahan yang diperbuat Inha tadi Sebelum penanda tangan kontrak dilakukan Karena dirinya tak mau ada kata-kata gagal dan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya Taeho pun mengiakan perkataan ketua Jung Mo Serta berjanji bahwa tak akan ada lagi kesalahan di kemudian hari Dimana berkat Taeho yang bekerja di belakang layar penanda tangan penjualan pun dilakukan Yang mana sesudah itu Hui Chan terlihat menemui Inju untuk meminta bantuannya mendapatkan Hui Ju Tentu saja Inju yang melihat peluang menguntungkan baginya berjanji akan membantu Hui Chan agar bisa memiliki Hui Ju Sementara itu ketika Inha sedang bermain basket di taman sendirian Taeho tiba-tiba datang menemuinya yang tak lama ketua Jung Mo menghubungi Inha dan menyuruhnya untuk datang ke ruangannya Inha yang belum pernah diundang secara langsung oleh ayahnya terlihat senang Taeho pun yang mendengar kabar itu dirinya pun ikut bergembira Hingga ketika Taeho sedang asik bermain basket sendiri Seseorang dari semak-semak sedang mengawasinya Dan ketika Taeho selesai bermain basket serta berencana menghubungi Hui Wan untuk bertemu Tanpa dirinya sadari dari arah belakang Seseorang langsung menghabaknya Di momen itu sebelum tak sadarkan diri Taeho pun mendengar suara Hui Wan yang mengingatkannya akan penyesalannya Karena tak pernah serius dalam mengungkapkan perasaannya kepada Hui Wan Singkatnya Hui Wan yang mengetahui jika Taeho kritis dan kini berada di rumah sakit Dirinya pun dengan penuh kecemasan terlihat datang Dimana Taeho yang akan dioperasi memegang tangan Hui Wan tanpa henti Membuat Hui Wan menyadari jika Taeho memiliki perasaan kepadanya Setelah itu Hui Wan mencoba menghubungi Inha untuk memberitahu mengenai Taeho Tetapi Inha yang sedang berbicara serius dengan ketua Jung Mo mengabaikan panggilan Hui Wan Yang mana Inha meminta restu jika dirinya akan menikahi Hai Wan kepada ketua Jung Mo Yang mana ketua Jung Mo pun memberikan restunya kepada Inha Hingga karena ponselnya terus berbunyi Ketua Jung Mo pun menyuruh Inha untuk mengangkat panggilan teleponnya Dan Inha pun akhirnya mengetahui Jika kondisi Taeho kini sedang kritis karena diserang oleh seseorang Dan langsung buru-buru pergi menuju rumah sakit Untuk menemui Hai Wan yang sedang menunggu Taeho Sementara itu ketika Jung Mo yang mengetahui kabar penyerangan Taeho Meminta bawahnya untuk segera memindahkan Taeho ke rumah sakit Kang Oh Agar bisa mendapati ruangan VIP Hal itu dilakukan ketua Jung Mo semata-mata Agar para media tak bisa mengekspos mengenai kejadian penyerangan kepada Taeho Dan ketua Jung Mo kemudian menghubungi seseorang untuk segera melakukan sesuatu Di rumah ketua Jung Mo, Hui Joo yang baru mengetahui kejadian yang menimpa Taeho Langsung bergegas pergi ke rumah sakit Sementara In Joo dan juga Song Joo saling bertanya Siapakah di antara mereka yang melakukan itu kepada Taeho Tetapi keduanya tak ada yang mengaku melakukan itu kepada Taeho Song Joo yang penasaran mencoba bertanya kepada ibunya Tetapi ibunya pun malah penasaran sebab dirinya mendapatkan kabar Jika para pengacara grup Kang Oh diperintahkan untuk tak terlibat Dan malah menutup-nutupi kasus itu agar petugas polisi pun tak mengusut kasus penyerangan kepada Taeho Membuat Song Joo penasaran dengan apa yang terjadi Sementara di rumah sakit ketika Taeho tersadar dan melihat Hai Won berada di sampingnya Taeho pun tanpa ragu langsung memegang tangan Hai Won dan meminta agar Hai Won tak meninggalkannya Yang mana hal itu dilihat oleh Hui Joo membuatnya cemburu dan kemudian berbicara sarkas kepada Hai Won Hingga datanglah In Ha yang mengatakan Jika Hui Joo harus belajar menghormati Hai Won sebab Hai Won akan menjadi istrinya Tentu saja Hui Joo yang mengetahui jika Hai Won tak tulus mencintai kakaknya Terlihat acuh karena tak ridho kakaknya akan menikahi Hai Won Dimana ternyata In Ha pun melihat ketika Taeho memegang tangan Hai Won ketika tersadar Tetapi karena rasa cintanya kepada Hai Won dirinya pun berpura-pura tak melihat hal itu Saat Hai Won kembali ke kantor dirinya diberitahu oleh atasannya mengenai grup Kang Oh Yang menutup-nutupi kasus penyerangan kepada Taeho Awalnya Hai Won merasa jika hal itu biasa terjadi Tetapi ketika atasannya mengatakan jika penyerangan kepada Taeho yang dilakukan di luar Dan malah ditutup-tutupi bahkan tak ada laporan pun kepada polisi Hal itu pun menjadi aneh Membuat Hai Won penasaran dan bertanya siapakah orang yang berusaha menutupi hal itu Hingga atasannya menyebut jika orang yang menutupi hal itu tak lain adalah Kang In Ha Seketika saja Hai Won pun langsung ngorejat dan bergegas pergi menemui In Ha Dimana In Ha sendiri saat ini sedang berada di kamar Taeho Yang mana ketika Taeho terbangun dan menanyakan mengenai orang yang telah menyerangnya In Ha pun mengatakan jika kasus penyerangan yang dialami Taeho harus Taeho lupakan Sebab grup Kang Oh sudah sepakat tak akan ada penyelidikan Taeho yang merasa hal itu adalah urusan pribadi menanyakan alasan In Ha melakukan itu In Ha pun beralasan jika hal itu ia lakukan guna melindungi nama bayi ketua Jung Mo Agar rumor tak menyebar dan setelah mengatakan itu In Ha pun langsung pamit Taeho yang merasa diperlakukan tak adil dengan kondisinya yang masih belum jag-jag Dirinya pun terlihat pergi Yang mana tujuannya tak lain adalah menemui ketua Jung Mo untuk membiarkannya mengetahui Siapakah orang yang telah menyerangnya dan berjanji tak akan membuat kegaduhan Dimana ketua Jung Mo yang melihat tekat kuat dari Taeho Membuat ketua Jung Mo takjub hingga dirinya pun mengiakan permintaan Taeho Tetapi setelah Taeho pergi ketua Jung Mo kembali menghubungi seseorang untuk menanyakan mengenai perintahnya Yaitu menemukan orang yang menyerang Taeho lebih dulu sebelum Taeho Sementara Taeho dengan kondisinya yang masih belum jag-jag Terlihat memaksakan datang ke tempat Sun Woo sang ahli hiker Tujuannya tak lain meminta Sun Woo untuk membantunya menemukan sang pelaku yang telah menyerangnya Di sisi lain haiwan yang mengetahui jika In Ha malah menutup-nutupi penyerangan kepada Taeho Mencoba menanyakan kenapa In Ha melakukan itu Dengan wajah datar In Ha pun mengatakan jika dirinya tak mau hal sepele membuat citra baik ayahnya menjadi buruk Mendengar itu tentu membuat haiwan sedikit esmosi kepada In Ha dimana haiwan pun mengatakan Jika dirinya merasa heran melihat sikap In Ha yang seolah sudah berubah Dan setelah itu haiwan pun kemudian pergi Hingga keesokan harinya ketika haiwan akan pergi bekerja Mobilnya tiba-tiba dicegat oleh ibunya yang selama ini tak pernah datang Setelah membuat masalah dengan membawa kabur uang renternir Haiwan awalnya mencoba bersikap baik dengan membawa ibunya untuk makan bersama Tetapi ketika niat ibunya menemuinya hanya untuk meminta duit Membuat haiwan murka dan mengancam ibunya untuk tak lagi datang jika tak ingin melihatnya bundir Si ibu yang melihat tindakan nekat haiwan kemudian pergi Namun saat berada di dalam taksi Si ibu langsung menghubungi seseorang jika tugasnya telah selesai ia lakukan Dimana orang yang dihubungi si ibu kemudian mentransferkan uang yang menandakan Jika orang tersebut sengaja melakukan itu agar haiwan tertekan Dan orang tersebut adalah In Ha yang langsung haham puraan atau meminta maaf kepada haiwan Setelah mengetahui tindakannya menyuruh ibunya haiwan datang Hampir membuat haiwan berbuat nekat melakukan bundir Sementara itu Sunwoo yang sudah diperintahkan untuk menemukan penyerang Teho Dirinya pun menggunakan keahliannya mencoba meretas kamera CCTV yang berdekatan dengan TKP penyerangan Teho Awalnya Sunwoo kerepotan sebab akses untuk mendapatkan video CCTV di TKP sangatlah ketat Namun berkat pengalamannya di bidang penghackan sudah sangat nyacaka Sunwoo pun pada akhirnya berhasil menghack akses CCTV di TKP serta tak lama Dirinya pun berhasil menemukan wajah si pelaku yang langsung Sunwoo kirimkan kepada Teho Teho yang menerima gambar dari Sunwoo langsung mengenali jika orang yang menyerangnya adalah bawahan Inju yang dulu sempat ia temui Membuat Teho begitu marah sebab merasa tak pernah berbuat salah kepada Inju Untuk itu Teho pun meminta Sunwoo untuk mencari kelemahan serta bukti kebenjadan Inju secepatnya Sebab dirinya ingin membalas perbuatan Inju yang hampir membuatnya kehilangan nyawa Di sisi lain Inha terlihat membawa Haiwon ke acara makan bersama keluarga Ketua Jungmo Dimana disana Ketua Jungmo dengan ketus tak bertanya apapun kepada Haiwon Tentu Haiwon yang selalu belak-belakan mendahului dengan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Ketua Jungmo Yang mana hal itu membuat Ketua Jungmo berkata Jika alasannya tak bertanya apapun kepada Haiwon Sebab dirinya sudah mengetahui apapun mengenai Haiwon Dan jika ingin diterima olehnya Maka Ketua Jungmo menyuruh Haiwon untuk keluar dari pekerjaannya sebagai ajudan politisi Sebab atasan Haiwon merupakan orang yang selalu berusaha menjatuhkan grup Kang Oh Dan berjanji akan memberikan pekerjaan yang layak kepada Haiwon Yaitu mengurus yayasan Kang Oh Haiwon kemudian menjawab Jika dirinya tak suka dengan pekerjaan yang seperti itu Sebab dirinya selalu menyukai tantangan dan ingin menuju puncak Mendengar perkataan Haiwon yang ambisius Membuat Ketua Jungmo tertarik dan mengatakan Jika dirinya pasti akan memberikan tempat jika Haiwon ingin menuju puncak seperti perkataannya Kembali kepada Teo Setelah kondisinya lumayan membaik Dirinya pun terlihat datang ke klub tempat Inju biasa nongkrong Dan menemui bawahannya untuk bertanya Alasannya melakukan penyerangan kepada dirinya Bawahan Inju yang tak menyangka jika aksinya bisa diketahui oleh Teo Awalnya mencoba mengelak dan berpura-pura bodoh Tetapi karena Teo memiliki bukti kuat Bawahan Inju pun mengatakan Jika dirinya menantikan pembalasan yang akan dilakukan Teo jika bisa Teo pun mengatakan untuk menyampaikan pesannya kepada Inju Agar segera bersiap Sebab dirinya selalu membayar lebih dari apa yang ia terima Setelah itu Teo kemudian pergi ke tempat biasa dirinya bertemu dengan Haiwon Yang disana ternyata Haiwon pun sudah menunggu kedatangan Teo Di momen itu Haiwon pun kembali bertanya mengenai perasaan Teo kepadanya Dimana Teo awalnya mencoba mengelak Namun ketika Haiwon mengatakan Jika dirinya sebentar lagi akan menikah dengan Inha Teo pun tak kuasa lagi membendung perasaannya Dan langsung ia ungkapkan dengan sebuah percumoian Namun tanpa mereka berdua sadari Dari jauh percumoian yang mereka lakukan Ternyata sedang dipotret Dan orang tersebut adalah bawahan Inju Yang tentu saja Inju begitu senang memiliki potet tersebut Sebab bisa ia gunakan di kemudian hari Sementara keesokan harinya Teo pun mendapatkan informasi dari Sunwoo Mengenai kebejadan yang telah dilakukan Inju dan merasa Jika dengan bukti-bukti itu dirinya bisa dengan mudah menjatuhkan Inju Singkat cerita beberapa bulan pun berlalu Dan nampak kini Inha dan juga Haiwon melangsungkan acara pernikahan mereka Dimana Teo yang datang terlihat begitu canggung Dan seolah masih tak percaya jika perasaannya kepada Haiwon Harus ia kubur dalam-dalam Dimana setelah acara resepsi itu dilakukan Ketika Inha sedang sibuk berbicara dengan tamu-tamu penting ketua Jungmo Haiwon yang akan menuju kamarnya untuk istirahat Didatangi oleh Inju Dimana Inju pun memperlihatkan foto Ketika Haiwon melakukan percumoian dengan Teo dulu Membuat Haiwon ngegebek dan mau-tamau menuruti perkataan Inju Yang menyuruhnya masuk klip bersamanya Hingga entah apa yang terjadi Sebab scene kemudian berganti kepada Teo Yang terbangun dengan bajunya dipenuhi dengan noda darah Seperti di scene pertama drama ini Dan ketika Teo melirik ke arah samping Dirinya pun begitu terkejut ketika melihat Inju Dan juga Haiwon yang sudah tergeletak dengan penuh luka Cerita berlanjut dengan flashback sehari sebelum Teo tersadar sudah mempatini Inju Dimana Teo yang memiliki dendam pribadi kepada Inju Berhasil menemukan rahasia kebusukan Inju Yaitu perusahaan yang dikelola Inju terlibat dalam bisnis haram penjualan narkoboy Tak lama setelah menemukan fakta tersebut Teo mendapatkan panggilan dari Haiwon yang membuatnya cemas Sebab orang yang berbicara menggunakan ponsel Haiwon adalah Inju Dimana dengan penuh amarah Teo langsung bergegas ke tempat Inju Dan ketika bertemu dengan Kijun sekretaris pribadi Inju Teo dengan penuh amarah menanyakan Dimanakah Haiwon sekarang? Yang tak lama Inju pun datang dan menyuruh Teo untuk tenang Sebab Haiwon baik-baik saja dan saat ini berada di tempat acara pernikahannya Lalu Inju pun menyuruh Teo untuk mengikutinya sambil memperlihatkan foto kebersamaan Teo dan juga Haiwon Teo yang menyadari niat Inju yaitu menggunakan foto tersebut untuk membuatnya mau menuruti perintahnya Balik mengancam Inju dengan berkata Jika dirinya tak takut sedikitpun sebab memiliki bukti rahasia kebusukan Inju Yang dirahasiakan dari ketua Jungmo Dari mulai menutupi kebangkrutan perusahaan yang Inju kelola Serta Teo pun mengetahui Jika Inju memiliki bisnis perdagangan narkoboy Yang didanai dari uang penggelapan dana perusahaan Dimana dengan informasi tersebut Teo mengatakan Siapakah diantara mereka berdua yang akan hancur Jika ketua Jungmo mengetahuinya Mendengar ancaman Teo mengenai kebusukannya Inju malah tersenyum seolah sudah memiliki rencana lain Untuk membuat Teo mau berlutut dan mematuhi perintahnya Yaitu menggunakan Haiwon perempuan yang Teo cintai Yang mana Inju mengatakan Jika Teo tak mau menuruti perintahnya Maka dirinya akan memastikan Teo melihat dengan mata kepalanya sendiri Hidup Haiwon hancur seperti di neraka Mendengar perkataan Inju yang membawa nama Haiwon Dan tak pernah Teo pikirkan Pada akhirnya Teo pun memilih untuk menuruti perkataan Inju Termasuk bersujud kepada Inju Dimana Inju yang melihat Teo mau bersujud kepadanya Dikarenakan perasaannya kepada Haiwon Membuat Inju bunga Dan langsung mengadakan pesta narkoboy Untuk menyambut Teo sebagai bawahannya Dan dalam pesta tersebut Inju terlihat mengundang teman perempuannya Untuk ikut berpesta bersama dirinya dan juga Teo Teo sendiri yang tak memiliki pilihan lain Selain menuruti apapun perintah Inju Terlihat Tebleng ketika Inju memberikan narkoboy Hingga membuatnya tak sadarkan diri Dan ketika terbangun Teo pun begitu terkejut Ketika melihat tangannya memegang benar tajam Yang dipenuhi darat Dan saat melihat ke sekitar Teo pun begitu terkejut Sebab Inju dan juga teman wanitanya Yang A'abrai kemarin kira adalah Haiwon Namun ternyata bukan Sudah tilardunya Membuat Teo bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi Yang mana tak lama Songju anak kedua Ketua Jungmo pun mendengar berita itu Begitu pula dengan Hui Ju yang tak percaya Jika Teo melakukan itu Sementara Haiwon yang tak mengetahui Apapun yang terjadi Dirinya pun dibuat show Ketika mendengar berita pembunuhan Inju Dan juga teman wanitanya Yang dilakukan oleh Teo Sementara Songju si ahli hacker Temannya Teo Dirinya yang tak mau terlibat Langsung buru-buru Membereskan apapun Yang berkaitan dengan Teo Karena merasa Apa yang diberitakan saat ini Mengenai Teo memanglah benar Sedangkan Inha yang mengetahui hal tersebut Terlihat mendapatkan laporan Dari pengacara grup Kang Oh Yang mengatakan Jika tak ada harapan bagi Teo Sebab Teo kemungkinan Adalah orang yang mempateni Inju Sebab bukti-bukti yang ada di TKP Saatlah kuat Sementara Teo sendiri Yang kini berada di kantor polisi Dan sedang menjalani interogasi Dirinya tetap berkeyakinan Jika dirinya tak bersalah Sebab ia tak mengingat apapun Mengenai kejadian yang menewaskan Inju Dan juga teman wanitanya Tetapi polisi yang menangani Kasus tersebut mengatakan Jika semua bukti Tak ada satupun yang bisa dibantah Terlebih lagi Teo kedapatan mengonsumsi narkoboy Yang mana hal itu akan lebih memberatkan Teo Teo yang tak mengingat apapun Mencoba berpikir Sebenarnya apa yang terjadi Karena hanya dengan itulah Dirinya bisa bebas Namun Ketika memikirkan hal itu Teo kembali tak mengingat apapun Membuatnya kini Hanya bisa termenung Di dalam penjara Terlebih lagi Ketua Jumbo memerintahkan Inha Untuk membereskan masalah itu Agar tak menjadi citra buruk Kang Oh Dengan memberitakan Jika Teo sudah lama Dikeluarkan dari perusahaan Karena menggelapkan Dana perusahaan Tentu saja Haiwan yang mengetahui Jika hal tersebut Tidaklah benar Meminta Inha Untuk segera bertindak Mencari cara membela Teo Sebab Haiwan Meyakini Jika Teo tak bersalah Namun Inha mengatakan Jika situasinya Kini sudah tak bisa lagi Ia tangani Untuk membela Teo Sebab Semua bukti Tak ada satupun Yang bisa dibantah Untuk itu Inha malah menyuruh Haiwan Yang kini merupakan Salah satu keluarga Kang Oh Untuk diam Dan menghapus Semua jejak apapun Yang berkaitan dengan Teo Mendengar perkataan Inha Haiwan pun Hanya terdiam Seakan tak percaya Jika Inha Begitu saja percaya Jika Teo adalah Pembunuh Inju Singkatnya Setelah beberapa hari Di penjara Teo kemudian dipindahkan Kelapas tahanan Sambil menjalani Sidang mengenai Kasusnya Yang mana kini Kijun Sekretaris pribadi Inju Terlihat memberikan Kesaksiannya Yang memberatkan Tuntutan jaksa Bahkan Kesaksian Kijun Tak ada satupun Yang bisa dibantah Oleh Teo Sebab Teo masih tak mengingat Apapun mengenai Kejadian yang terjadi Bahkan Perkataan Teo Yang pernah berucap Kepadanya Yang akan membayar Lebih kepada Inju Dari apa yang dirinya Terima Seolah hal itu Semakin memberatkan Teo di hadapan Hakim Membuat Teo Termenung dan berpikir Kenapa nasibnya Berakhir naas Seperti sekarang Hingga Ketika sedang Merenungi nasibnya Teo dipanggil oleh Sipir penjara Karena ada Seseorang yang Berkunjung Yang ternyata Orang tersebut Adalah Inha Dimana Inha terlihat Memperlihatkan Sikap berbeda Dengan mengatakan Jika tujuannya Mengunjungi Teo Karena dirinya Merasa kecewa Dengan sikap Teo Yang telah Menghancurkan Rencana Dan juga Mimpi mereka Untuk menggapai Puncak Bersama Dan untuk itu Inha berkata Jika dirinya sendiri Mulai sekarang Akan berusaha Sebisanya Untuk memulihkan Apa yang telah Teo Hancurkan Mendengar perkataan Inha Teo pun sedikit Menjawab Dengan berkata Jika dirinya tak bersalah Dan meminta Inha Untuk percaya Kepadanya Mendengar itu Inha Kemali berkata Jika Teo Tak memiliki hak Untuk meminta Dirinya percaya Dan kini Inha Menyarankan Agar Teo Menghabiskan Waktunya di penjara Untuk merenungi Semua kesalahannya Setelah Inha Pergi Teo Kemudian berpikir Dan menyadari Ada sesuatu Yang aneh Sebab Inha Tak menanyakan Alasannya Melakukan Pembunuhan Kepada Inju Singkatnya Sidang kedua Pun diadakan Dan Kijun Yang masih Dijadikan Sebagai saksi Sementara Ketua Jumo Yang Ternyata Juga Bergerak Dan Menyuruh Hyokjin Bawahannya Untuk Mencari Tahu Kebenaran Yang Terjadi Setelah Dirinya Mengetahui Inju Yang Lebih Dahulu Mencoba Mempateni Teo Serta Alasan Teho Mempateni Inju Karena Merasa Hal itu Janggal Baginya Sebab Menurutnya Jika Orang Seperti Teho Ingin Membalas Dendam Atas Tindakan Inju Tak Mungkin Teho Melakukan Cara Seperti Itu Dimana Ketua Jung Menyuruh Hyokjin Untuk Mencari Apapun Mengenai Kijun Sebab Merasa Jika Kijun Mengetahui Semua Yang Terjadi Kemali Kepada Teho Yang Saat Ini Kondisinya Ditahan Semakin Terpuruk Bahkan Teho Tak memiliki Nafsum Makan Sedikitpun Sebab Terus Terpikirkan Akan Nasib Naas Yang Tak Pernah Ia Sangka Sebelumnya Membuat Kondisi Kesehatan Teho Menurun Drastis Hingga Akhirnya Teho Tak Sadarkan Diri Saat Dirawat Di ruang Kesehatan Teho Melihat Sebuat Telepon Yang Ada Di Sana Membuatnya Berpikir Untuk Melakukan Panggilan Guna Meminta Bantuan Kepada Son Wu Teman Hackernya Tetapi Dokter Yang Berjaga Keburu Datang Membuat Teho Tak Jadi Menghubungi Son Akan Tetapi Tanpa Diduga Dokter Yang Berjaga Malah Mempersilahkan Teho Untuk Menggunakan Telepon Sebab Merasa Berhutang Budi Karena Telah Mempatini Inju Teho Yang Tak Mengetahui Siapakah Si Ibu Dokter Sebenarnya Tanpa Banyak Berpikir Panjang Langsung Menggunakan Telepon Untuk Menghubungi Son Wu Tetapi Nomor Son Wu Sudah Tak Aktif Tanpa Memiliki Banyak Waktu Teho Lalu Menghubungi Hai Won Untuk Meminta Bantuannya Dimana Hai Won Yang Masih Percaya Kepada Teho Tentu Saja Dengan Senang Hati Akan Membantu Teho Yang Mana Kesokan Harinya Hai Won Terlihat Mendatangi Son Atas Permintaan Teho Yang Mana Son Wu Awalnya Menolak Membantu Sebab Ia Tak Mau Terlibat Dalam Urusan Teho Lagi Seolah Sudah Mengetahui Jika Son Wu Akan Bersikap Seperti Itu Teho Sudah Menyuruh Hai Won Untuk Mengancam Son Wu Dengan Rahasianya Sementara Di kantor Kini Terlihat Inha Sudah Menggantikan Posisi Teho Hingga Tak lama Teho Mendapatkan Kunjungan Lagi Mengusiknya Dengan Menyuruh Hai Won Datang Ketempatnya Sebab Merasa Jika Hai Merupakan Salah Satu Keluarga Kang Oh Tetapi Teho Mengatakan Jika Hal Itu Ia Lakukan Karena Terdesak Sebab Mengetahui Jika Son Wu Tak Akan Membantunya Tak Punya Pilihan Lain Son Wu Pun Akhirnya Mau Membantu Teho Dengan Menanyakan Informasi Apa Yang Ingin Diketahui Oleh Teho Dimana Teho Kemudian Meminta Agar Son Wu Mencari Informasi Apapun Mengenai Kijun Karena Merasa Jika Kijun Mengetahui Semua Kebenaran Yang Terjadi Mendapat Permintaan Yang Tak Bisa Dirinya Tolak Son Wu Pun Setibanya Di Rumah Langsung Bergerak Untuk Mencari Informasi Mengenai Kijun Yang Mana Pada Akhirnya Kita Pun Dibuat Terkejut Sekaligus Bertanya Tanya Sebab Kijun Terlihat Menghubungi Inha Bahkan Keduanya Seolah Sangat Akrab Bahkan Ternyata Inha Selama Ini Sudah Mengetahui Tempat Biasa Teho Dan Juga Haiwan Selalu Bertemu Dan Ia Berpura-pura Tak Mengetahuinya Sementara Itu Ketua Jungmo Di kantornya Baru Mendapatkan Laporan Dari Hyukjin Mengenai Kijun Yang Ternyata Merupakan Teman Sekelas Inha Saat Kijun Bisa Masuk Ke Perusahaan Kang Oh Karena Dirinya Mendapatkan Bantuan Dari Inha Yang Kebetulannya Dipercaya Oleh Inju Menjadi Sekretaris Pribadinya Mendapat Informasi Itu Ketua Jungmo Pun Menyuruh Hyukjin Untuk Terus Mencari Kebenaran Mengenai Semua Yang Terjadi Secepatnya Sementara Sonwu Yang Sudah Mengetahui Asal-usul Kijun Terlihat Mendatangi Apartemen Kijun Dan Disana Sonwu Kebetulan Bertemu Dengan Inha Yang Ternyata Sedang Berkunjung Ketempat Kijun Juga Membuat Sonwu Semakin Yakin Jika Inha Berkaitan Dengan Semua Yang Terjadi Saat Ini Untuk Itu Pada Keesokan Harinya Sonwu Pun Langsung Mendatangi Teho Di penjara Untuk Melaporkan Apa Yang Ia Temukan Mengenai Kijun Yang Berteman Dengan Inha Di Masa Lalu Teho Yang Mendengar Itu Merasa Tak Percaya Sebab Dirinya Merasa Sudah Mengenal Baik Inha Yang Tak Pernah Sekalipun Berbicara Atau Menghubungi Kijun Sonwu Pun Kemudian Menerangkan Jika Hal Itu Memanglah Sengaja Dilakukan Kijun Bahkan Mereka Melakukan Panggilan Menggunakan Telepon Sekali Pakai Teho Yang Mendengarnya Terlihat Terkejut Sekaligus Tak Percaya Jika Dirinya Ternyata Dihianati Oleh Inha Selama Ini Membuat Keadaannya Semakin Terpuruk Bahkan Kini Teho Harus Mendapati Jika Hukuman Yang Diputuskan Baginya Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Sebelumnya Sebab Hakim Menjatuhkan Hukuman Mati Kepada Teho Membuat Teho Ngamuk Sebab Merasa Diperlakukan Tak Adil Setelah Sebelumnya Jaksa Hanya Menuntutnya Hukuman Seumur Hidup Yang Mana Setelah Putusan Teho Dijatuhkan Teho Pun Dipindahkan Kembali Ke Penjara Yang Dihususkan Bagi Kriminal Kriminal Gerot Yang Bahkan Semua Tahanan Terlihat Takut Kepada Teho Karena Teho Mempunyai Baju Tahanan Dengan Label Merah Yang Menandakan Jika Teho Akan Segera Menerima Eksekusi Hukuman Mati Yang Mana Saat Diselnya Teho Sekamar Dengan Orang Yang Mengenalinya Yaitu Si Bapak Renternir Yang Dulu Mencoba Menyerang Hai Won Sementara Teho Sendiri Sesudah Mengetahui Nasibnya Takkan Lama Lagi Dirinya Hanya Bisa Merenung Karena Merasa Sudah Tak Memiliki Harapan Apapun Yang Ternyata Hukuman Eksekusi Mati Yang Diterima Teho Merupakan Campur Tangan Dari In Hat Dengan Menyuruh Pengacara Grup Kang Oh Yang Memiliki Koneksi Dengan Orang Dalam Agar Lebih Memberatkan Hukuman Teho Dari Tuntutan Jaksa Yaitu Hukuman Mati Sebab Dirinya Tak Ingin Lagi Diganggu Oleh Teho Dimana Setelah Itu Kita Lalu Diperlihatkan Dengan Tabiat Inha Yang Sesungguhnya Dari Mulai Dirinya Yang Ternyata Adalah Orang Yang Selalu Memotret Dan Selalu Mengawasi Teho Ketika Berduaan Dengan Hai Dimana Ketika Inha Mengingat Hai Pernah Melakukan Percumoian Dengan Teho Inha Pun Ketika Melihat Hai Langsung Mencoba Hal Yang Sama Tetapi Hai Tentu Langsung Menolak Hal Itu Membuat Inha Geram Dan Pada Akhirnya Memperlihatkan Siapakah Dirinya Kepada Hai Yang Ternyata Merupakan Orang Bejad Yang Tak Segan Melakukan Kekerasan Kepada Siapapun Jika Hal Itu Diperlukan Bahkan Inha Dengan Terang Terangan Mengatakan Kepada Hai Alasannya Selama Ini Mendekati Hai Serta Mau Menikahinya Sebab Mengetahui Jika Teho Menginginkan Hai Wan Lebih Dari Apapun Yang Mana Tentu Hai Pun Begitu Terkejut Mengetahui Sifat Asli Inha Yang Sangat Pika Ijidun Dimana Kesokan Harinya Hai Pun Terlihat Menatangi Teho Di Penjara Teho Yang Merasa Bersalah Kemudian Meminta Maaf Kepada Hai Wan Karena Harus Terlibat Dalam Urusannya Serta Tak Lupa Bertanya Kabar Inha Hai Yang Sudah Mengetahui Kebejadaan Inha Kemudian Mengatakan Agar Teho Tak Lagi Mencemaskan Inha Sebab Inha Kini Terus Melangkah Untuk Menggapai Impiannya Sebagai Pemilik Grup Kang Oh Mendengar Itu Teho Menyarankan Kepada Hai Wan Agar Hai Wan Pun Bisa Percaya Diri Untuk Bergerak Demi Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Hai Selama Ini Dengan Langkah Awal Mencoba Mendatangi Ketua Jum Tentu Hai Wan Yang Takut Mengatakan Jika Dirinya Belum Sampai Kala Pala Itu Teho Yang Merasa Tak Memiliki Waktu Kemudian Mengatakan Jika Ada Sebuah Cara Yang Bisa Digunakan Hai Wan Untuk Bisa Dipercaya Oleh Ketua Jum Mendengar Itu Hai Wan Pun Bertanya Alasan Teho Memberitahukan Hal Itu Kepadanya Dimana Teho Pun Menjawab Jika Kini Tujuannya Sudah Bukan Lagi Grup Kang Oh Sebab Ada Sesuatu Yang Lain Yang Ingin Ia Tuju Dimana Setelah Mendapatkan Saran Dari Teho Hai Terlihat Dengan Percaya Diri Mendatangi Ketua Jung Mo Untuk Meminta Ketua Jung Mo Agar Mau Menjadikannya Sebagai Ketua Yayasan Grup Kang Oh Sebab Dirinya Mengetahui Dari Teho Jika Ketua Jung Menaruh Semua Tindakan Ilegalnya Disana Dan Berjanji Jika Ketua Jung Menyerahkan Posisi Itu Kepadanya Maka Akan Semakin Membuat Rahasia Ketua Jung Aman Ketua Jung Yang Selalu Menilai Orang Dari Tingkat Kepercayaan Dirinya Serta Pengetahuannya Terlihat Begitu Senang Karena Memiliki Orang Jenius Seperti Hai Won Dimana Teho Sendiri Setelah Bertemu Dengan Hai Won Dirinya Pun Kini Seolah Memiliki Tujuan Lain Untuk Bisa Bangkit Dari Keterpurukannya Saat Ini Dengan Mendekati Si Bapak Renternir Yang Memiliki Pengaruh Di Penjara Agar Mau Menyiapkan Apapun Kebutuhannya Seperti Ponsel Untuk Ia Gunakan Berkomunikasi Tentu Saja Si Bapak Renternir Yang Sangat Mata Duitan Langsung Mau Membantu Teho Menyiapkan Permintaannya Asalkan Teho Mau Membayarnya Mahal Yang Mana Ketika Teho Sedang Bersiap Akan Rencananya Dirinya Mendapatkan Kunjungan Lain Yang Ternyata Adalah Ibunya Yang Sudah Lama Tak Bertemu Dengan Teho Tetapi Teho Entah Malu Atau Memiliki Masalah Lain Dirinya Malah Menolak Kunjungan Ibunya Bahkan Meminta Petugas Sipir Untuk Menyuruh Ibunya Pergi Akan Tetapi Setelah Ibunya Pergi Rasa Anjeluk Atau Kaduhung Atau Menyesal Kemudian Dirasakan Teho Dan Buru-buru Kembali Ke Ruangan Besuk Untuk Mendatangi Ibunya Akan Tetapi Ibunya Sudah Tak Ada Membuat Teho Hanya Bisa Ngehulang Jentul Karena Dirinya Tak Sempat Berbicara Satu Katapun Dengan Ibunya Yang mana Di momen Itu Teho Kembali Sekilas Mengingat Sesuatu Sebelum Kejadian Terburuknya Inju Dimana Teho Menyadari Jika Supiri Yang Mengantarkan Dirinya Bersama Inju Saat Itu Bukanlah Kijun Melainkan Orang Lain Dirasa Hal Itu Adalah Kunci Teho Pun Kemudian Kembali Meminta Bantuan Si Bapak Renternir Untuk Membantunya Agar Bisa Menggunakan Ponsel Yang Ia Beli Untuk Menghubungi Seseorang Yang Tak Lain Adalah Son Wu Dimana Teho Meminta Son Wu Untuk Mencari Si Supir Yang Membawanya Sebab Rasa Si Supir Itu Berkaitan Dengan Semua Yang Terjadi Dan Merupakan Saksi Kunci Dari Kasusnya Di sisi Lain Inha Yang Sedang Bekerja Kemudian Mendapatkan Panggilan Dari Ketua Jungmo Yang Memintanya Datang Untuk Makan Bersama Dengan Membawa Haiwon Walaupun Kini Hubungannya Dengan Haiwan Sedang Renggang Tetapi Karena Itu Adalah Perintah Ketua Jungmo Inha Pun Mau Tak Harus Menuruti Itu Dengan Menyampaikan Keinginan Ketua Jungmo Kepada Haiwon Haiwon Yang Sudah Mengetahui Hal Itu Tentu Saja Dengan Senang Hati Menerima Ajakan Ketua Jungmo Untuk Makan Bersama Membuat Inha Merasa Heran Dengan Sikap Haiwon Bergerak Dengan Mendatangi Salah Satu Pekerja Di Klub Yang Biasa Injo Datangi Sebab Kini Si Supir Dinyatakan Hilang Dan Tak Ada Kabar Si Pekerja Klub Awalnya Tentu Tak Mau Memberikan Informasi Apapun Kepada Sonwoo Namun Ketika Melihat Sonwoo Yang Membawa Bodegar Asing Si Pekerja Tersebut Pun Akhirnya Memberikan Informasi Mengenai Si Supir Yang Ternyata Adalah Orang Yang Sangat Percaya Kepada Kijun Sebab Kijun Pernah Menolong Si Supir Ketika Terlibat Masalah Dalam Bisnis Narkoboy Bahkan Menurut Si Pekerja Jika Si Supir Yang Dicari Merupakan Orang Yang Sangat Setia Kepada Kijun Dan Kini Si Supir Selalu Bersembunyi Di Tempat Message Hal Itu Pun Atas Perintah Kijun Mendapati Informasi Itu Sonwoo Dan Juga Bodyguard Langsung Bergerak Ketempat Message Untuk Menemukan Si Supir Tetapi Si Supir Yang Sudah Mengetahui Dirinya Diincar Langsung Kabur Hingga Terjadilah Aksi Kejar Kejaran Namun Dengan Cerdiknya Si Supir Berhasil Mengkelabui Sonwoo Dan Juga Bodyguard Dengan Berhasil Kabur Dengan Cara Nyumput Atau Mengumpat Di Sebu Mobil Dolak Yang Sedang Akan Pergi Dimana Si Supir Setelah Merasa Aman Dari Kejaran Dirinya Kemudian Menghubungi Kijun Untuk Melaporkan Apa Yang Telah Terjadi Kepadanya Yang Tak Lama Inha Pun Mendapatkan Panggil Untuk Melaporkan Situasi Si Supir Saat Ini Dimana Inha Meminta Kijun Untuk Bertindak Secepatnya Dan Terlihatlah Setelah Kijun Mendapatkan Perintah Dari Inha Dirinya Dengan Saat Brutal Langsung Mempateni Si Supir Yang Mana Inha Kemudian Datang Dan Malah Tersenyum Melihat Si Supir Yang Sudah Inhal Lahi Dimana Inha Kemudian Berkata Kepada Kijun Untuk Melanjutkan Rencana Selanjutnya Yaitu Segera Mempateni Teho Membuat Kita Akhirnya Mengetahui Jika Inha Merupakan Dalang Dibalik Apa Yang Kini Menimpa Teho Dan Sudah Merencanakan Hal Itu Dari Lama Sementara Itu Teho Sendiri Terlihat Kembali Dibesuk Oleh Hai Yang Mengatakan Jika Dirinya Telah Mendapatkan Undangan Dari Ketua Jung Mo Setelah Menuruti Apa Yang Dikatakan Teho Sebelumnya Dan Meminta Saran Apa Yang Ia Harus Lakukan Selanjutnya Teho Yang Kini Melihat Tekad Hai Sudah Bulat Kemudian Menanyakan Sebenarnya Apa Tujuan Menjadi Sang Pemilik Perusahaan Kang Oh Mendengar Perkataan Hai Won Teho Pun Meminta Agar Hai Untuk Tak Lagi Menyembunyikan Apapun Yang Ditutup Tutupi Hai Hingga Hai Won Pun Membuka Salnya Dan Terlihatlah Bekas Luka Yang Dilakukan Inha Sambil Berkata Jika Inha Bukanlah Orang Yang Teho Kenal Sebab Sebenarnya Sudah Mengetahui Semuanya Mengenai Kedekatan Mereka Yang Selalu Bertemu Untuk Itu Hai Won Yang Masih Percaya Dengan Kemampuan Teho Meminta Agar Mulai Sekarang Menggunakan Kemampuan Itu Untuk Membantunya Sampai Kepuncak Yang Dirinya Inginkan Dengan Penuh Ketegasan Sambil Mengepalkan Tangannya Teho Pun Menjawab Jika Dirinya Akan Memastikan Apa Yang Diinginkan Hai Won Menjadi Sebuah Kenyataan Yang Ternyata Inha Pun Sudah Mengetahui Jika Hai Won Selalu Berkunjung Ke Penjara Singkatnya Ketika Acara Makan Bersama Dilakukan Ketua Jung Mo Dihadapan Semua Anaknya Serta Menantunya Langsung Mengumumkan Jika Hai Won Akan Menjadi Ketua Yayasan Grup Kang Oh Menggantikan Istrinya Dan Hal Itu Adalah Keputusan Yang Tak Bisa Diganggu Siapapun Jisun Sang Menantu Yang Sangat Menginginkan Posisi Itu Tentu Tak Terima Dan Langsung Meminta Ketua Jung Mo Agar Memikirkannya Kembali Tetapi Ketua Jung Malah Marah Sebab Tak Ada Yang Boleh Memperdebatkan Apapun Yang Telah Dirinya Putuskan Inha Yang Baru Mengetahui Dan Juga Mengerti Alasan Hai Won Mau Bertahan Selama Ini Setelah Dirinya Memperlihatkan Sifat Aslinya Tentu Membuatnya Geram Langsung Menghubungi Kijun Untuk Bertemu Dan Merundingkan Sesuatu Dimana Inha Pun Langsung Memberikan Isyarat Kepada Kijun Untuk Segera Bertindak Yaitu Membereskan Teho Di penjara Dimana Kijun Terlihat Menghubungi Kenalannya Di penjara Yang Ternyata Adalah Sipir Penjara Dimana Setelah Mendapatkan Perintah Dari Kijun Sipir Itu Pun Mendatangi Teho Saat Tahanan Yang Lain Sedang Tidur Dan Meminta Teho Untuk Keluar Karena Ada Sesuatu Teho Yang Tak Mengetahui Jika Dirinya Akan Segera Dipateni Malah Terlihat Menuruti Perkataan Sipir Yang Menyuruhnya Datang Kesebuah Tempat Entah Apa Yang Terjadi Sebab Sin Kemudian Berpindah Kembali Kepada Inha Yang Terlihat Dirinya Mendatangi Cafe Tempat Son Dimana Terlihat Dengan Senyum Liciknya Inha Akan Melakukan Sesuatu Kepada Son Wu Di Cafe Tempatnya Bersembunyi Son Wu Yang Melihat Kedatangan Inha Awalnya Mencoba Berpura-pura Teng Mengenali Inha Akan Tetapi Hal Itu Tak Berlaku Sebab Inha Sudah Mengetahui Siapakah Son Wu Serta Latar Belakang Son Wu Yang Merupakan Agen Dari Korut Yang Kini Sudah Berbelot Tak Bisa Lagi Berpura-pura Son Wu Lalu Menanyakan Alasan Kedatangan Inha Ketempatnya Dengan Nada Sombong Inha Pun Menjawab Jika Kedatangan Dirinya Untuk Memberitahukan Jika Son Wu Akan Bernasib Sama Seperti Teho Iaitu Kehilangan Nyawa Mendengar Perkataan Inha Yang Main-main Son Wu Pun Mencoba Membela Diri Dengan Berkata Jika Dirinya Tak Akan Bisa Dipateni Inha Dengan Mudah Mendengar Ucapan Son Wu Inha Pun Hanya Tersenyum Lalu Dari Arah Belakang Seseorang Langsung Menodongkan Senjata Kepada Son Wu Yang Tak Lain Adalah Teman Kepercayaan Son Wu Sendiri Membuat Nasib Son Wu Di Te Te Ho Diberitakan Bisa Kabur Dari Penjara Dan Kini Keberadaannya Tak Diketahui Oleh Siapapun Membuat Inha Tak Jadi Mengeksekusi Son Wu Sebab Dirinya Memerlukan Kemampuan Son Wu Untuk Secepatnya Melacak Keberadaan Te Sementara Hai Won Yang Mendengar Berita Mengenai Kaburnya Te Terlihat Menatangi Cafe Son Untuk Meminta Bantuan Son Tetapi Hai Won Tak Bisa Menemukan Son Wu Bahkan Cafe Tempat Son Wu Sudah Tutup Sebab Saat Ini Son Wu Sedang Berada Di Tempat Rahasianya Sembil Diancam Untuk Bisa Menemukan Te Hai Won Yang Kebingungan Dirinya Kemudian Mendapatkan Panggilan Dari Ibunya Yang Tentu Membuat Hai Won Bet Karena Mengetahui Ibunya Menghubunginya Hanya Untuk Meminta Duit Tetapi Mengingat Orang-orang Di Sekitar Ibunya Merupakan Orang Yang Biasa Terlibat Dalam Hal Kriminal Hai Won Pun Mengatakan Kepada Ibunya Jika Dirinya Akan Memberikan Keinginan Ibunya Yaitu Uang Asalkan Mau Melakukan Sesuatu Di Tempat Berbeda Hui Ju Yang Juga Mendengar Berita Mengenai Teho Terlihat Menghubungi Seseorang Untuk Segera Menemukan Teho Tak Hanya Hui Ju Berita Kaburnya Teho Pun Ternyata Direspon Oleh Song Ju Dan Juga Si Ibu Gemso Yang Mereka Berduapun Menyuruh Seseorang Untuk Mencari Keberadaan Teho Saat Ini Terlebih Dahulu Dengan Tujuan Memujuk Teho Agar Berpihak Kepada Mereka Untuk Sekali Lagi Mendapatkan Kesempatan Menjadikan Song Ju Sang Pewaris Grup Kang Oh Kemali Kepada Hai Won Yang Terlihat Mendatangi Ibunya Dimana Tanpa Banyak Cocot Hai Won Pun Langsung Memberikan Uang Segepok Kepada Ibunya Membuat Ibunya Sedikit Heran Dengan Sikap Hai Won Yang Tak Seperti Biasanya Hai Won Pun Kemudian Mengatakan Alasannya Memberikan Uang Dengan Cuma Cuma Kepada Ibunya Sebab Dirinya Membutuhkan Seseorang Yang Dikenal Ibunya Yaitu Orang Yang Mampu Menemukan Seseorang Dengan Cepat Dan Berjanji Akan Memberikan Imbalan Dua Kali Lipat Kepada Ibunya Jika Mengenali Orang Yang Dicari Hai Won Ibunya Yang Sangat Mata Duitan Tentu Mengiakan Ucapan Hai Akan Tetapi Setelah Hai Pergi Si Ibu Terlihat Menghubungi Seseorang Yang Itu Adalah Inha Yang Kemudian Melaporkan Mengenai Permintaan Hai Tadi Inha Yang Mengetahui Jika Hai Bon Pun Mencari Teho Dirinya Pun Terlihat Begitu Murka Sin Kemudian Berganti Kepada Sang Lalakon Teho Dimana Dirinya Terlihat Memimpikan Kejadian Ketika Inju Dan Juga Bona Teman Wanita Inju Meninggal Dunia Di Dalam Ingatannya Saat Itu Ternyata Teho Melihat Jika Inha Berada Di Sana Hingga Ketika Terbangun Teho Pun Sudah Disambut Oleh Seseorang Yang Ternyata Adalah Ketua Jung Mo Tak Mengerti Dengan Situasi Yang Terjadi Saat Ini Teho Pun Bertanya Kepada Ketua Jung Apakah Yang Sebenarnya Terjadi Dimana Ketua Jung Menjawab Jika Dirinya Yang Menyelamatkan Teho Ketika Seseorang Mencoba Mempataininya Di penjara Serta Ketua Jung Mengatakan Jika Dirinya Sudah Mengetahui Mengenai Semua Yang Terjadi Sekarang Serta Keterlibatan Gijun Yang Disuruh Oleh Inha Di Tempat Berbeda Haiwon Terlihat Mendapatkan Panggilan Kembali Dari Ibunya Yang Menyuruh Haiwon Untuk Datang Kesebuah Tempat Jika Ingin Bertemu Dengan Orang Yang Bisa Mencari Keberadaan Orang Tanpa Curiga Haiwon Pun Langsung Datang Ketempat Yang Ibunya Suruh Yang Ternyata Disana Haiwon Sudah Ditungu Oleh Gijun Yang Dan Ketika Haiwon Tersadar Dirinya Sudah Dipangrot Dan Dihadapannya Sudah Ngejenteng Inha Yang Langsung Bertanya Tujuan Haiwon Ingin Menemukan Teo Haiwon Kemudian Menjawab Jika dirinya Melakukan Itu Sebab Percaya Kepada Teo Karena Terbersalah Mendengar Perkataan Haiwon Membuat Inha Ngamuk Sebab Haiwon Tantintinya Membela Teo Walaupun Sudah Kapergok Olehnya Sambil Berlinang Bersalah Karena Diam Dia Merahasiakan Hal Tersebut Tetapi Setelah Mengetahui Jika Inha Merupakan Orang Yang Kejam Haiwon Pun Merasa Kini Dirinya Tak Bersalah Akan Semua Itu Terhina Dengan Ucapan Haiwon Inha Pun Mengatakan Jika Dirinya Akan Membuat Haiwon Merasa Menyesal Karena Meremehkannya Dan Akan Memperlihatkan Mengenai Sesuatu Yang Tak Pernah Haiwon Bayangkan Sebelumnya Kembali Kepada Teho Dimana Setelah Dirinya Mendapatkan Perawatan Dari Dokter Kepercayaan Ketua Jungmo Teho Pun Kemudian Menghampiri Ketua Jungmo Untuk Bertanya Alasan Ketua Jungmo Membantunya Ketua Jungmo Pun Kemudian Menjawab Jika Alasan Dirinya Membantu Teho Sebab Teho Adalah Penyebab Terjadinya Kekacauan Dengan Membawa Inha Kepadanya Yang Sekarang Hal Tersebut Berdampak Kepada Grup Kang Oh Sebab Inha Sudah Berbuat Nekat Dengan Menghalalkan Segala Cara Bahkan Kini Demi Tujuannya Tercapai Inha Sudah Bersekongkol Di Belakangnya Dengan Musuh Utamanya Untuk Itu Ketua Jungmo Meminta Teho Untuk Segera Membereskan Hal Tersebut Dan Mengembalikan Rencana Teho Sesuai Jalurnya Dan Berjanji Jika Teho Berhasil Maka Ketua Jungmo Akan Memberikan Kembali Semua Yang Telah Dicapai Dan Dimiliki Teho Sebelumnya Mengerti Dengan Perkataan Ketua Jungmo Teho Pun Langsung Bergerak Dengan Mencoba Menghubungi Haiwon Akan Tetapi Ponsel Haiwon Sekarang Sedang Tidak Aktif Yang Seperti Kita Ketahui Jika Haiwon Saat Ini Sedang Diskap Oleh Inha Dimana Teho Yang Sedang Berfikir Mencana Menuju Puncak Bersama Tetapi Saat Ini Mimpi Itu Harus Teho Hancurkan Karena Inha Sendiri Yang Menghianatinya Sementara Itu Inha Sendiri Kini Terlihat Kembali Menemui Haiwon Sembil Mengatakan Jika Dirinya Akan Melepaskan Haiwon Asalkan Haiwon Mau Menjadikan Sesuatu Kepadanya Yaitu Menggantikan Peran Teho Yang Mau Melakukan Apapun Demi Tujuannya Tercafai Tak Punya Pilihan Lain Haiwon Pun Mengiakan Perkataan Inha Kembali Kepada Teho Yang Mendapatkan Informasi Dari Ketua Jungmo Mengenai Haiwon Dimana Ketua Jungmo Mengatakan Jika Saat Ini Haiwon Sudah Dilepaskan Oleh Inha Dari Rumah Sakit ODGJ Yang Entah Apa Tuju Mengetahui Hal Tersebut Teho Kemudian Berfikir Dan Menyadari Jika Tujuan Inha Melakukan Itu Sebab Haiwon Yang Sekarang Menjabat Sebagai Ketua Yayasan Kang Oh Dirinya Berencana Mendapatkan Dana Gelap Perusahaan Kang Oh Yang Disimpan Ketua Jungmo Untuk Itu Teho Pun Menyarankan Kepada Ketua Jungmo Agar Secepatnya Memastikan Jika Haiwon Berada Di Pihak Ketua Jungmo Sebelum Inha Berhasil Mendapatkan Dana Gelap Yang Diincarnya Mendengar Perkataan Teho Ketua Jungmo Kemudian Bergerak Dengan Langsung Menyuruh Hyokjin Bawahannya Untuk Membawa Haiwon Kepadanya Dimana Ketika Ketua Jungmo Bertemu Dengan Haiwon Dirinya Pun Memberitahukan Mengenai Apa Yang Direncanakan Inha Dan Meminta Haiwon Untuk Berfikir Dengan Bijak Pihak Mana Yang Akan Dirinya Pilih Mengerti Dengan Keadaannya Sekarang Haiwon Pun Mengatakan Kepada Ketua Jungmo Jika Dirinya Akan Melakukan Sesuatu Yang Seharusnya Ia Lakukan Teho Yang Berada Di Ruangan Rahasia Dan Mendengar Perkataan Haiwon Tentu Membuatnya Senang Dengan Pilihan Yang Diambil Haiwon Dimana Setelah Memastikan Pilihan Haiwon Yaitu Berada Di Pihaknya Ketua Jungmo Teho Kembali Berdiskusi Dengan Ketua Jungmo Serta Penilaiannya Mengenai Tindakan Inha Teho Menyimpulkan Jika Inha Sedari Awal Hanya Memanfaatkan Musuh Terbesar Ketua Jungmo Yaitu Paksajin Demi Tujuannya Saja Sebab Setelah Nantinya Paksajin Berhasil Mendapatkan Setengah Grup Kang Oh Dengan Bantuan Inha Inha Sendiri Yang Akan Menyingkirkan Paksajin Untuk Itu Karena Tak Ada Pilihan Lain Teho Pun Ada Di Pihak Ketua Jungmo Mendengar Rencana Teho Yang Tak Masuk Akal Karena Hal Itu Sama Saja Dengan Bundir Ketua Jungmo Pun Tentu Menolak Rencana Teho Tetapi Teho Melanjutkan Perkataannya Jika Ketua Jungmo Melakukan Itu Paksajin Nantinya Pun Tak Akan Bisa Menjadi Pemilik Grup Kang Oh Sebab Dirinya Sudah Membuat Skema Yang Tak Diketahui Paksajin Yaitu Tetap Menjadikan Ketua Jungmo Orang Yang Memiliki Kekuasaan Penuh Grup Kang Oh Mendengar Rencana Serta Melihat Teho Yang Tak Bermain Dengan Semua Rencananya Ketua Jungmo Pun Pada Akhirnya Mau Mengikuti Semua Rencana Gila Teho Dan Setelah Itu Dimulailah Persaingan Antara Teho Dan Juga Inha Mengenai Siapa Yang Akan Menggapai Puncak Namun Sesuatu Yang Terduga Terjadi Dimana Inha Yang Akan Pulang Melihat Jika Dokter Kepercayaan Ketua Jungmo Datang Ke Perusahaan Grup Kang Oh Membuatnya Kepo Dan Juga Curiga Jika Di Ruangan Ketua Jungmo Ada Yang Disemunyikan Dimana Inha Tanpa Memberitahukan Ketua Jungmo Langsung Datang Ke Ruangan Ketua Jungmo Yang Mana Si Dokter Kepercayaan Ketua Jungmo Langsung Terkejut Melihat Inha Disana Taeho Yang Mendengar Suara Inha Dirinya Pun Keluar Dari Ruangan Rahasia Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Dimana Ketua Jungmo Yang Mengetahui Inha Datang Dirinya Pun Langsung Mendatang Inha Dan Berpura-pura Jika Dokter Pribadinya Datang Dikarenakan Dirinya Tegarena Mendengar Ucapan Ketua Jungmo Inha Sebenarnya Percaya Tetapi Ada Sesuatu Yang Disemunyikan Ketua Jungmo Ayahnya Untuk Itu Saat Diluar Inha Pun Mendesak Si Dokter Pribadi Ayahnya Untuk Mengatakan Mengenai Apa Yang Disemunyikan Hingga Hal Itu Pun Dilaporkan Oleh Si Dokter Kepada Ketua Jungmo Sementara Taeho Yang Mengetahui Situasinya Sudah Diketahui Oleh Inha Menyarankan Kepada Ketua Jungmo Untuk Segera Menemui Paksajin Untuk Menjalankan Rencananya Sementara Dirinya Akan Melakukan Sesuatu Yang Tak Lama Ketua Jungmo Pun Terlihat Berunding Dengan Paksajin Sementara Inha Dan Juga Huju Sekarang Mengetahui Jika Teho Memang Berada Di Ruangan Ketua Jungmo Yang Mana Inha Tentu Sangat Murka Akan Hal Itu Dan Dirinya Pun Langsung Bergegas Kembali Datang Ke Ruangan Ketua Jungmo Dimana Disana Inha Tak Bertemu Dengan Teho Sebab Teho Saat Ini Senang Pergi Keluar Dan Malah Kembali Bertemu Dengan Ketua Jungmo Di Ruang Pribadinya Ketua Jungmo Yang Merasa Dirinya Telah Menggagalkan Rencana Inha Kini Tasegan Menyuruh Inha Untuk Menghentikan Semua Rencana Gilanya Sebab Semua Itu Telah Berhasil Ia Gagalkan Dan Sebagai Hukuman Ketua Jungmo Menyuruh Inha Agar Tak Lagi Berkecimpung Di Grup Kang O Sebab Dirinya Pun Berencana Esok Hari Akan Memecat Inha Di Hadapan Semua Dewan Direksi Inha Yang Mendengar Itu Mengatakan Alasan Ketua Jungmo Memperlakukan Hal Itu Kepadanya Sebab Dirinya Selama Ini Berusaha Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diinginkan Oleh Ketua Jungmo Syukur Dirinya Tak Berbuat Lebih Setelah Melakukan Perbuatan Keji Dengan Mempateni Inju Kakaknya Mendengar Perkataan Ketua Jungmo Inha Bukannya Tobat Atau Merenungi Perbuatannya Dirinya Malah Berbelit Dengan Berkata Jika Bukan Dirinya Yang Mempateni Inju Melainkan Ketua Jungmo Sendiri Sebab Ketua Jungmo Lah Yang Membuatnya Melakukan Itu Untuk Itu Dirinya Sekarang Tak Akan Lagi Menjadi Pria Lemah Dan Tetap Akan Mencoba Melakukan Apapun Seperti Yang Dirinya Inginkan Ketua Jungmo Yang Mendengar Perkataan Inha Membuat Ketua Jungmo Murka Tetapi Ketika Akan Memanggil Sekuritu Untuk Mengusir Inha Ketua Jungmo Langsung Tak Berdaya Karena Penyakit Jantung Kambuh Inha Yang Melihat Ketua Jungmo Ayahnya Kesakitan Bukannya Menolong Ketua Jungmo Sudah Tilar Dunya Yang Tak Lama Setelah Inha Pergi Hujoo Datang Dengan Tujuan Bertemu Teo Tetapi Hujoo Malah Menemukan Ketua Jungmo Ayahnya Dengan Keadaan Yang Hampir Meninggoy Singkatnya Hujoo Berhasil Membawa Ketua Jungmo Ke rumah Sakit Yang Tak Lama Dari Itu Song Ju Bersama Si Ibu Gemsok Dan Yang Lainya Pun Berdatangan Ke rumah Sakit Haiwan Yang Mengetahui Kabar Itu Dan Tak Melihat Inha Berada Di Rumah Sakit Mencoba Menghubungi Inha Untuk Segera Datang Dimana Inha Yang Mendengar Jika Ketua Jungmo Di Rumah Sakit Dan Masih Hidup Membuatnya Terkejut Karena Ketua Jungmo Masih Bisa Diselamatkan Dengan Harap Harap Cemas Inha Terlihat Datang Hingga Setibanya Di Rumah Sakit Perasaannya Sedikit Tereger Ketika Mengetahui Jika Kini Keadaan Ketua Jungmo Masih Dalam Keadaan Kritis Inha Yang Merasa Harus Bergerak Cepat Kemudian Teringat Jika Di Ruangan Ketua Jungmo Masih Ada Teho Untuk Itu Dirinya Pun Kembali Datang Untuk Mencari Teho Yang Ia Rasa Bersembunyi Di Ruangan Rahasia Dimana Setelah Ngaprak Kesana Kemari Inha Pun Berhasil Menemukan Ruangan Rahasia Tempat Teho Bersembunyi Akan Tetapi Sekarang Ruangan Tersebut Sudah Kosong Yang Ternyata Teho Setelah Mengetahui Kondisi Ketua Jungmo Dari Haiwon Dirinya Pergi Ke Suatu Tempat Untuk Melakukan Sesuatu Yang Kali Ini Teho Menemui Jaksa Myung Jin Yang Dulu Sempat Berurusan Dengan Grup Kang Jaksa Myung Jin Yang Terkejut Karena Tiba-tiba Didatangi Teho Yang Merupakan Buronan Kemudian Menanyakan Alasan Teho Menemuinya Teho Pun Mengatakan Alasannya Menemui Jaksa Myung Jin Sebab Dirinya Ingin Meminta Bantuan Kepada Jaksa Myung Jin Untuk Membantunya Menemukan Pembunuh Asli Inju Awalnya Jaksa Myung Jin Tak Mau Membantu Teho Sebab Menurutnya Hal Itu Sangat Percuma Karena Teho Memang Terbukti Sebagai Sang Pembunuh Teho Pun Kemudian Berkata Jika Jaksa Myung Jin Berhasil Menemukan Pembunuh Asli Inju Maka Hal Itu Akan Membuat Citra Jaksa Myung Jin Yang Telah Hancur Akan Kembali Seperti Dulu Membuat Jaksa Myung Jin Sedikit Tertarik Dengan Perkataan Teho Yang Mana Teho Pun Menyuruh Jaksa Myung Jin Untuk Mencari Sebuah Ponsel Milik Bona Di Tempat Barang Bukti Sebab Di Dalamnya Terdapat Sebuah Video Yang Memperlihatkan Siapakah Orang Yang Telah Melakukan Pembunuhan Kepada Inju Berbekal Informasi Teho Jaksa Myung Jin Pun Secara Diam Datang Ketempat Barang Bukti Hingga Dirinya Pun Menemukan Ponsel Milik Bona Tetapi Ketika Dinyalakan Ponsel Itu Memiliki Password Milik Bona Akan Tetapi Jaksa Myung Jin Tak Menemukan Video Serta Foto Yang Disebutkan Teho Teho Yang Merasa Yakin Jika Saat Kejadian Terjadi Ponsel Bona Merekam Semuanya Dirinya Pun Tanpa Putus Asa Terus Mencari Video Itu Hingga Terdapat Folder Yang Memiliki Password Dan Ketika Dibuka Di Dalam Nya Pun Terdapat Semua Rekaman Yang Memperlihatkan Jika Gijun Orang Yang Mempatini Inju Dan Juga Bona Dengan Semua Bukti Itu Teho Dan Jaksa Myung Jin Membuat Sebuah Kesepakatan Bahwa Mereka Akan Bekerjasama Untuk Mengungkap Siapakah Dalang Yang Menyuruh Gijun Karena Di Dalam Video Orang Tersebut Tidak Terekam Dimana Setelah Membuat Kesepakatan Dengan Jaksa Myung Jin Teho Pun Tanpa Sementara Jaksa Myung Jin Yang Kini Menjadi Orang Yang Menangani Kasus Tersebut Langsung Mendatangi Perusahaan Kang Oh Untuk Menangkap Gijun Yang Menakhal Tersebut Dilihat Oleh Inha Dimana Tak lama Berita Mengenai Gijun Yang Merupakan Tersangka Pemuluhan Inju Pun Viral Sementara Teho Yang Kini Kembali Di penjara Didatangi Oleh Hyuk Jin Sebab Dirinya Akan Membantunya Untuk Bebas Atas Perintah Ketua Jung Sebelumnya Inha Yang Menyadari Posisinya Semakin Sulit Terlihat Menemui Paksajin Untuk Mengetahui Seberapa Besar Kesempatan Baginya Untuk Bisa Bertahan Di Grup Kang Oh Paksajin Yang Sudah Memiliki Kesepakatan Dengan Ketua Jung Mengatakan Jika Harapan Inha Sangatlah Kecil Jika Ketua Jung Bisa Sadar Kembali Mendengar Itu Inha Pun Terlihat Merencanakan Sesuatu Untuk Bisa Membungkam Ketua Jung Mo Di Sisi Lain Song Ju Dan Si Ibu Gem Sok Yang Melihat Serta Membaca Situasi Mengenai Teho Yang Kemungkinan Akan Bebas Serta Kemungkinan Terburuk Mengenai Kondisi Ketua Jung Menyuruh Song Ju Untuk Segera Bertindak Membantu Teho Agar Nantinya Teho Bisa Mereka Gayet Untuk Menjadi Sekutunya Kembali Kepada Inha Yang Sedang Rungsing Dimana Dirinya Semakin Dibuat Rungsing Ketika Melihat Jika Di Rumahnya Barang-barang Milik Haiwan Sudah Tak Ada Bahkan Cincin Kawin Haiwan Sudah Haiwan Taruh Di Sebuah Meja Membuat Inha Kukulutus Karena Tak Menyangka Haiwan Sangat Cerdik Menempatkan Situasi Tetapi Inha Masih Percaya Diri Jika Dirinya Yang Akan Menuju Puncak Sebab Hambatan Yang Ada Saat Ini Bisa Dengan Mudah Ia Lalui Karena Walaupun Gijun Sudah Tertangkap Inha Merasa Gijun Tak Akan Pernah Mengatakan Mengenai Dirinya Yang Menyuruhnya Yang Padahal Tanpa Inha Tahu Semuanya Sedari Awal Sudah Direncanakan Oleh Teho Bahkan Kini Walaupun Teho Berada Di Penjara Dirinya Tetap Bisa Menjalankan Rencananya Seperti Bekerjasama Dengan Si Bapak Renternir Dimana Ketika Si Bapak Renternir Bebas Dirinya Sudah Ditunggu Oleh Dua Orang Bawahannya Serta Haiwon Yang Langsung Membawanya Ke Suatu Tempat Untuk Melakukan Rencana Yang Telah Disusun Oleh Teho Yang Bahkan Disana Son Wupun Ada Yang Ternyata Dirinya Berhasil Selamat Dari Ancaman Temannya Yang Disuruh Inha Dengan Balik Merebut Senjata Yang Diarahkan Padanya Setelah Semua Orang Yang Dibutuhkan Berkumpul Haiwon Pun Kemudian Menerangkan Mengenai Rencana Mereka Untuk Menyerang Inha Yaitu Membuat Sebuah Perusahaan Fiktif Untuk Membuat Kegaduhan Di Bursa Saham Grup Kang O Yang Tak Lama Hal Tersebut Pun Berjalan Sesuai Terkejut Sekaligus Heran Karena Perusahaan Baru Bisa Memiliki Saham Grup Kang O Melebihi Perusahaan Lain Yang Setelah Itu Berhasil Dilakukan Kini Tinggal Menunggu Teho Yang Sedang Melakukan Sidang Ulang Mengenai Statusnya Sekarang Dimana Berkat Bantuan Hyukjin Hakim Di Persidangan Pun Membatalkan Putusannya Kepada Teho Bahkan Kini Teho Dibebaskan Dari Semua Tuduhan Yang Terlihat Teho Pun Kini Bisa Menghirup Udara Bebas Tanpa Menyandang Status Buron Seperti Sebelumnya Sementara Inha Yang Menyadari Dirinya Harus Bertinak Agar Tujuannya Bisa Tercapai Terlihat Mendatangi Rumah Sakit Tempat Ketua Jungmo Dirawat Bukan Untuk Melihat Kondisi Melainkan Kedatangan Inha Adalah Untuk Memastikan Ketua Jungmo Inalilahi Di Tangannya Akan Tetapi Ketika Inha Akan Berbuat Sesuatu Kepada Ketua Jungmo Tiba-tiba Seseorang Langsung Menghentikan Tindakan Inha Yang Tak Lain Adalah Sang Lalakon Kita Yaitu Teho Cerita Berlanjut Sesaat Sebelum Kang Inha Dipergoki Teho Ketika Mencoba Mempateni Ketua Jungmo Dimana Sebelum Inha Datang Terlihat Jika Teho Lebih Dahulu Masuk Keruangan Ketua Jungmo Sambil Berucap Jika Dirinya Telah Kembali Sementara Inha Ketika Dirinya Mengingat Perkataan Pak Sajin Mengenai Nasibnya Yang Akan Dibuang Oleh Ketua Jungmo Dari Perusahaan Kang Oh Jika Ketua Jungmo Tersadar Membuatnya Kasupan Jurik Dan Tak Berpikir Logis Karena Di Dalam Hati Kang Inha Saat Ini Hanyalah Rasa Takut Jika Hal Yang Diucapkan Pak Sajin Benar Benar Terjadi Untuk Itu Inha Pun Mendatangi Ketua Jungmo Yang Berada Di Rumah Sakit Dengan Bertujuan Mempatini Ketua Jungmo Agar Obsesinya Menjadi Sang Pewaris Bisa Terus Perjalan Namun Hal Tersebut Bisa Digagalkan Oleh Teho Teho Yang Masih Tak Habis Pikri Mengenai Inha Yang Bisa Berubah Menjadi Sangat Kejam Mencoba Bertanya Akan Hal Itu Dengan Nada Dingin Inha Pun Menjawab Agar Teho Tak Berlaga Suci Sebab Menurut Inha Dirinya Dan Juga Teho Tak Ada Bedanya Sama Sekali Teho Yang Mendengar Itu Kemudian Berkata Jika Dirinya Dari Awal Sangat Berbeda Dengan Inha Sebab Tak Pernah Melakukan Hal Bodoh Seperti Apa Yang Tadi Dilakukan Inha Dengan Mencoba Mempateni Ketua Jungmo Mendengar Ocehan Teho Inha Pun Langsung Naik Pitam Dengan Mengatakan Jika Teho Tak memiliki Hak Sama Sekali Untuk Menasihatinya Sebab Dirinya Bukan Lagi Kang Inha Yang Dulu Teho Yang Kini Sudah Memastikan Jika Inha Bukan Lagi Sosok Sahabat Yang Dulu Ia Kenal Kemudian Berkata Kembali Jika Mulai Saat Ini Inha Harus Mengeluarkan Semua Usahanya Jika Ingin Menghentikan Langkahnya Untuk Membuat Inha Jatuh Serta Menjadi Sang Pewari Seorang Diri Mendengar Perkataan Teho Seolah Menyepelekan Inha Pun Tersenyum Dan Berkata Jika Perkataan Teho Sangatlah Tak Masuk Akal Sebab Teho Bukanlah Anak Ketua Jumbo Seperti Dirinya Mendengar Perkataan Inha Teho Pun Menjawab Jika Seharusnya Inha Sadar Dan Juga Ingat Mengenai Keadaannya Sekarang Yang Bisa Sampai Di Titik Ini Semua Itu Dikarenakan Dirinya Mendengar Perkataan Teho Membuat Inha Napsu Dimana Inha Pun Langsung Menghubungi Seseorang Yang Adalah Petugas Sifir Penjara Tujuan Inha Menghubungi Sang Sifir Tak Lain Supaya Dirinya Bisa Berbicara Dengan Gijun Untuk Memastikan Agar Gijun Tutup Mulut Mengenai Keterlibatannya Dalam Kematian Inju Gijun Yang Setia Kepada Inha Awalnya Mengatakan Jika Dirinya Akan Tutup Mulut Namun Gijun Pun Meminta Kepada Inha Untuk Sedikit Membantunya Iaitu Meringankan Hukuman Yang Akan Dijalaninya Mendengar Itu Inha Malah Menutup Panggilannya Hingga Ketika Si Petugas Sifir Membawa Gijun Tiba Tiba Saja Si Sifir Langsung Menuncur Gijun Sampai Gijun Tilar Dunya Yang Hal Tersebut Tentu Saja Merupakan Perintah Dari Kang Inha Dan Dirasa Masalah Gijun Sudah Ia Bereskan Inha Pun Kemudian Memikirkan Sesuatu Rencana Kepada Tehu Yang Mana Tehu Kini Bersama Reng-Rengannya Yaitu Haiwon Sonwoo Dan Juga Si Bapak Renternir Sedang Menunggu Apakah Perusahaan Fake Yang Ia Buat Berhasil Memakan Umpan Yang Tak Lama Sonwoo Mengatakan Jika Rencana Mereka Berjalan Lancar Sebab Songju Mengirimkan Mereka Email Supaya Bisa Bertemu Tentu Hal Tersebut Adalah Berita Mengembirakan Dan Kini Tinggal Menyiapkan Si Bapak Renternir Untuk Berakting Menjadi Pemilik Perusahaan Fake Buatan Teho Yang Mana Songju Sendiri Tentu Melakukan Itu Atas Dasar Perintesi Ibu Gemso Yang Masih Menginginkan Menjadi Sang Pewarif Jika Ketua Jungmo Benar-benar Tilar Dunya Sementara Inha Sendiri Nampak Termakan Dengan Rencana Teho Sebab Kini Jika Inha Ingin Memenangkan Voting Para Dewan Direksi Dan Juga Pemegang Saham Grup Kang O Untuk Menggantikan Posisi Ketua Jungmo Maka Tak ada Pilihan Lain Selain Perusahaan Buatan Teho Berada Di Pihaknya Hingga Tak lama Pertemuan Tersebut Pun Dilakukan Yang Nampak Songju Dan Si Ibu Gemso Pun Datang Akan Tetapi Ketiganya Dibuat Terkejut Sebab Yang Menghampiri Mereka Tak Lain Adalah Kang Teho Membuat Ketiganya Menghulang Sekaligus Tak Percaya Kenapa Teho Bisa Menjadi Pemilik Perusahaan Yang Kini Memiliki Sama Mayoritas Terbesar Di Grup Kang O Tetapi Karena Ketiganya Sangat Butuh Dukungan Mereka Pun Dengan Terpaksa Mendengarkan Apapun Yang Dikatakan Teho Inha Yang Mengetahui Jika Tujuan Teho Melakukan Semuanya Untuk Menghambat Dirinya Menggantikan Posisi Ketua Dimana Inha Kemudian Mendapatkan Panggilan Dari Jisun Istrinya Inju Yang Memintanya Datang Karena Dirinya Ingin Menawarkan Kerjasama Supaya Bisa Saling Menguntungkan Tentu Inha Yang Sekarang Sangat Putus Suara Menyebut Baik Tawaran Jisun Hingga Tak Berselang Lama Inha Pun Mendapatkan Panggilan Dari Si Ibu Gemsok Yang Memintanya Datang Kerumah Untuk Makan Malam Bersama Dimana Setibanya Disana Inha Pun Melihat Jika Di Meja Makan Sudah Ada Teho Yang Membuatnya Mengerti Jika Teho Akan Memberikan Suara Fatinnya Kepada Si Ibu Gemso Merasa Teho Selalu Menghambatnya Inha Pun Kemudian Berfikir Bagaimana Cara Untuk Membalas Teho Hingga Inha Teringat Mengenai Latar Belakang Teho Yang Dulu Teho Dan Ibunya Selalu Menjadi Korban KDRT Ayah Tirinya Mengingat Itu Inha Pun Kemudian Tersenyum Licik Yang Tak Lama Seorang Petugas Sipir Terlihat Menemui Ayah Tiriteho Untuk Mengatakan Jika Permohonan Pembebasan Sementara Ayah Tiriteho Telah Disetujui Yang Mana Ketika Bebas Ayah Tiriteho Diberikan Sebu Ponsel Yang Di Dalamnya Terdapat Foto Tempat Tinggal Ibu Teho Sekarang Tersenyum Dimana Tak Berselang Lama Ayah Tiriteho Pun Berhasil Menemukan Tempat Tinggal Ibunya Teho Dimana Karena Ketakutan Ibu Teho Pun Terjatuh Dan Seketika Meninggal Sesudah Itu Nampak Inha Kembali Merencanakan Sesuatu Agar Tujuannya Untuk Memenangkan Pemilihan Tak Diganggu Siapapun Dimana Kini Yang Menjadi Target Adalah Si Ibu Gemsock Berbekal Sebu Dokumen Dan Juga Penggelapan Dana Perusahaan Inha Kemudian Menyuruh Bawahnya Untuk Melaporkan Tindakan Si Ibu Gemsock Kepada Polisi Yang Tak Lama Si Ibu Gemsock Langsung Didatangi Petugas Polisi Untuk Ditangkap Dan Sesudah Itu Inha Langsung Melakukan Konferensi Perse Untuk Berlagak Menjadi Seorang Pahlawan Yang Akan Membereskan Kekacauan Yang Terjadi Kepada Grup Kang Teho Yang Melihat Tindakan Inha Meminta Son Wu Untuk Mencari Informasi Apapun Yang Bisa Digunakan Untuk Menghentikan Rencana Inha Namun Son Mengatakan Jika Kini Mayoritas Para Dewan Direksi Dan Juga Pemegang Saham Yang Sebelumnya Sudah Berpihak Kepada Si Ibu Gemso Kebanyakan Dari Mereka Sudah Mundur Dan Lebih Memilih Berpihak Kepada Inha Belum Sempat Memikirkan Rencana Lain Tiba Tiba Teho Mendapatkan Panggilan Yang Mengabarkan Mengenai Kematian Ibunya Mendengar Itu Teho Pun Langsung Bergegas Pergi Ketempat Ibunya Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Dan Ketika Melihat Jasat Ibunya Kesedihan Mendalam Langsung Dirasakan Teho Sebab Dirinya Tak Pernah Sempat Menemui Ibunya Ketika Masih Hidup Bahkan Teho Malah Menghari-harikan Ibunya Ketika Datang Ke Penjara Dulu Dimana Karena Teho Yang Sibuk Mengurus Ibunya Dan Tak Melakukan Apapun Kini Para Gegudu Grup Kang Oh Terlihat Memberikan Selamat Kepada Inha Sebab Sebantara Lagi Inha Akan Otomatis Dipilih Sebagai Ketua Atau CEO Menggantikan Ketua Jumbo Kemali Kepada Teho Yang Terlihat Dirinya Begitu Hancur Karena Apalagi Teho Baru Mengetahui Jika Penyebab Kematian Ibunya Dikarenakan Ayah Tirinya Yang Bisa Keluar Dari Penjara Di Tengah Kesedihan Itu Teho Kemudian Melihat Jika Songju Datang Untuk Mengucapkan Belasungkawa Sekaligus Mengatakan Jika Orang Yang Telah Membuat Ibunya Di Penjara Serta Penyebab Ibu Teho Meninggal Disebabkan Orang Yang Sama Membuat Teho Kini Mengerti Jika Semua Yang Terjadi Saat Ini Adalah Rencana Kang Inha Sementara Inha Sendiri Kini Sedang Terlihat Nyantui Di Ruangan Ketua Jungo Sebab Tak Lama Lagi Penobatan Dirinya Sebagai Ketua Akan Segera Diresmikan Dimana Keesokan Harinya Terlihat Inha Dengan Didampingi Dua Bawahannya Berjalan Dengan Penuh Percaya Diri Menuju Lentai Atas Tempat Penobatannya Akan Dilakukan Akan Tetapi Saat Akan Sampai Ketempat Tujuan Langkah Inha Terhenti Ketika Myungjin Petugas Kejaksaan Bersama Reng-Rengannya Menghentikan Langkah Inha Sebab Inha Harus Ditangkap Karena Merupakan Dalang Pembunuh Inju Dan Juga Gijun Yang Tak Lama Inha Pun Dibuat Reuas Ketika Melihat Teho Sudah Nga Janteng Di Hadapannya Membuat Kita Bertanya-tanya Sebenarnya Apa Yang Terjadi Kenapa Teho Bisa Berbuat Hal Yang Tak Disangka Oleh Inha Cerita Pun Sedikit Placeback Dimana Ketika Teho Berada Di Pemakaman Ibunya Dan Juga Masih Galau Karena Merasa Kehilangan Di Momen Itu Teho Didatangi Oleh Hai Won Yang Berusaha Menyemangati Teho Untuk Bisa Bangkit Seperti Dulu Hai Won Pun Kemudian Memberikan Sebuah Surat Peninggalan Ibu Teho Yang Mana Ketika Teho Membaca Surat Dari Ibunya Yang Berisi Agar Teho Bisa Terus Melangkah Maju Dan Tak Lagi Memikirkan Masa Lalu Teho Pun Awalnya Menangis Namun Dirinya Teringat Akan Impianya Untuk Menggapai Puncak Teho Pun Kemudian Datang Ketempat Awal Pertama Kali Dirinya Bertemu Dengan Inha Saat Berjanji Untuk Sama-sama Menuju Puncak Setelah Memikirkan Hal itu Dan Juga Apa Yang Terjadi Saat Ini Teho Pun Membulatkan Tekadnya Agar Terus Maju Dan Tak Lagi Berharap Jika Inha Akan Kembali Seperti Dulu Dimana Teho Kemudian Mendatangi Ketua Jungmo Dan Mengatakan Jika Dirinya Akan Melindungi Grup Kang Oh Seperti Keinginan Ketua Jungmo Scene Kemudian Berpindah Kepada Inha Dimana Kita Lalu Diperlihatkan Sedikit Mengenai Alasan Dirinya Begitu Berambisi Menggapai Puncak Walaupun Melakukan Cara-cara Kotor Sebab Inha Merasa Jika Semua Orang Di Keluarganya Selalu Menganggapnya Cile Yang Keberadaannya Hanya Membuatnya Jiji Tak Hanya Itu Ketua Jungmo Yang Merupakan Ayah Kandungnya Semang Sekali Tak Pernah Menganggap Kehadirannya Dan Bahkan Malah Memberikan Perhatian Lebih Kepada Teho Yang Jelas Jelas Bukan Darah Dagingnya Dari Sanalah Inha Pun Berjanji Akan Membalas Semua Orang Yang Telah Menghare-harekannya Yang Sebentar Lagi Semua Itu Akan Menjadi Sebuah Kenyataan Di Tempat Berbeda Yaitu Di Penjara Tempat Si Ibu Gemsog Ditahan Terlihat Jika Songju Sedang Menjenguk Si Ibu Gemsog Yang Masih Kekeh Jika Dirinya Harus Menjaga Sang Pewaris Grup Kang Oh Kemudian Meminta Songju Untuk Melakukan Apapun Agar Bisa Membereskannya Secepatnya Karena Dirinya Yakin Para Dewan Direksi Yang Berada Di Pihak Inha Bisa Ia Bujuk Agar Mau Kembali Tetapi Songju Yang Sudah Jingkel Mengatakan Jika Dirinya Ingin Berhenti Melakukan Apapun Perintah Ibunya Sebab Merasa Kehidupannya Tak Pernah Sekalipun Merasakan Kebahagiaan Karena Terus-terusan Mengejar Keinginan Ibunya Sambil Menangis Songju Meminta Ibunya Agar Berhenti Juga Dan Lebih Fokus Mencari Kebahagiaan Yang Mereka Lewatkan Selama Ini Dikarenakan Sibu Mengurusi Masalah Duniawi Melihat Tangisan Serta Keinginan Yang Sebenarnya Dari Songju Yang Hanya Ingin Hidup Bahagia Sibu Gemsok Pun Mengerti Serta Meminta Maaf Karena Tak Pernah Pekah Dengan Keinginan Anaknya Sin Kemudian Kembali Kepada Inha Ketika Berjalan Menuju Lantai Atas Tempat Dirinya Akan Ditunjuk Sebagai CEO Namun Berhasil Dihentikan Oleh Teho Dengan Bantuan Jaksa Myeongjin Yang Menas Setelah Inha Dibawa Ke Kantor Polisi Untuk Di Interogasi Inha Terlihat Takut Sedikit Pun Sebab Merasa Telah Menghilangkan Semua Bukti Mengenai Keterlibatannya Dan Juga Dirinya Memiliki Paksajin Yang Bisa Dengan Mudah Mengeluarkannya Akan Tetapi Hal Tersebut Nampaknya Sudah Diprediksi Oleh Teho Sebab Teho Menyiapkan Sesuatu Yang Tak Akan Bisa Dibantah Oleh Inha Yaitu Ternyata Gijun Masih Hidup Dan Bersedia Mengatakan Mengenai Semua Tindakan Menjadi Inha Selama Ini Kita Lalu Diperlihatkan Alasan Gijun Masih Bisa Selamat Setelah Dituncrep Oleh Sisi Pir Penjara Suruhan Inha Sebab Jiyong Si Dokter Yang Dulu Menolong Teho Jika Kalian Ingat Ternyata Berhasil Membawa Gijun Untuk Diobati Serta Langsung Menghubungi Teho Untuk Datang Teho Yang Melihat Gijun Sekarat Karena Ula Inha Kemudian Mengatakan Kepada Gijun Agar Gijun Membantunya Dengan Berkata Jujur Kepada Polisi Awalnya Gijun Yang Sangat Setia Tak Mau Melakukan Membuat Gijun Pada Akhirnya Mau Menuruti Kata-kata Teho Yang Menakini Berkat Kesaksian Gijun Serta Bukti Yang Diberikan Gijun Mengenai Perkataan Inha Untuk Mempateni Inju Kini Inha Pun Tak Bisa Lagi Mengelah Tetapi Inha Yang Merasa Masih Memiliki Paksi Jin Dirinya Masih Mencoba Tetap Tenang Akan Tetapi Paksa Jin Pun Nampaknya Sudah Tak Lagi Memiliki Niat Untuk Bekerjasama Dengan Inha Sebab Paksi Jin Yang Adalah Ayah Dari Jiyong Si Dokter Baru Mengetahui Jika Yang Membuat Jiyong Menderita Adalah Inju Dan Teho Yang Membantunya Bisa Lepas Dari Inju Membuat Paksi Jin Merasa Berhutang Budi Kepada Teho Untuk Itu Ketika Teho Menawarkan Kerjasama Paksi Jin Pun Dengan Senang Hati Menerima Tawaran Teho Walaupun Paksa Jin Harus Melepaskan Impianya Menjadi Pemilik Grup Kang Kini Setelah Semua Yang Terjadi Inha Pun Mendapatkan Surat Dari Pengadilan Yang Mengatakan Jika Ketua Jumo Sudah Tak Menganggap Lagi Inha Sebagai Anak Bahkan Nama Inha Sudah Dilarang Memakai Marga Ketua Jumo Sementara Teho Kini Sibuk Mengurusi Masalah Pangilan Dari Huiju Yang Memintanya Datang Ke Rumah Karena Ada Sesuatu Yang Sangat Penting Dimana Teho Pun Kemudian Terlihat Datang Untuk Menemui Huiju Akan Tetapi Teho Dibuat Terkejut Sebab Melihat Ketua Jumo Ada Disana Teho Yang Tak Mengetahui Jika Ketua Jumo Sudah Sadar Dari Komanya Tentu Sangat Senang Sementara Ketua Jumo Terlihat Tersenyum Kepada Teho Namun Entah Apa Yang Dibicarakan Keduanya Sebab Sin Kemudian Beralih Ke Persidangan Inha Yang Mana Hakim Memutuskan Untuk Menghukum Inha Dengan Kurungan Seumur Hidup Dimana Tak Lama Dari Itu Teho Terlihat Datang Menjenguk Inha Tujuannya Datang Teho Ingan Menanyakan Alasan Inha Berubah Menjadi Orang Yang Kejam Sebab Dirinya Sampai Jika Tak Ada Yang Akan Berubah Walaupun Teho Mengetahui Alasannya Untuk Itu Inha Pun Meminta Teho Pergi Karena Dirinya Tak Memiliki Alasan Lagi Untuk Berbicara Dengan Teho Mendengar Perkataan Inha Teho Pun Kemudian Memberikan Sebuah Foto Ketika Mereka Berdua Dan Juga Haiwan Diwisuda Dan Setelah Itu Teho Pun Berpamitan Kepada Inha Dimana Inha Gang Poto Yang Diberikan Teho Yang Menandakan Jika Dirinya Begitu Menyesali Perbuatannya Sin Kemudian Beralih Kepada Hujoo Yang Terlihat Kini Sudah Dekat Dengan Song Jiu Layaknya Kakak Dan Adik Pada Umumnya Dimana Song Jiu Dengan Penuh Perhatian Layaknya Seorang Kakak Kemudian Mewanti Wanti Hujoo Untuk Hati-hati Ketika Sedang Berlibur Dan Tak Lupa Song Jiu Mengatakan Jika Dirinya Akan Menjemput Hujoo Di Bandara Ketika Hujoo Pulang Dari Liburannya Sin Kemudian Berpindah Kepada Lakuan Kita Yaitu Teho Yang Terlihat Menemui Haiwon Sepulangnya Haiwon Dari Kantor Dimana Mereka Berdua Walaupun Memiliki Perasaan Masing-masing Tetapi Mereka Pun Menyadari Jika Keduanya Tak Akan Bisa Bersama Dan Hanya Bisa Dekat Sebatas Sahabat Saja Singkatnya Tiga Tahun Pun Berlalu Diperlihatkan Jika Kini Song Ju Sudah Menjadi Direktur Perusahaan Grup Kang Oh Sementara Teho Terlihat Bersama Ketua Jung Mo Untuk Memperlihatkan Jika Impian Ketua Jung Menjadikan Grup Kang Oh Menjadi Perusahaan Terbesar Telah Mereka Capai Sementara Haiwon Yang Bergelut Dalam Dunia Politik Nampak Kini Dirinya Pun Menjadi Salah Satu Orang Penting Bahkan Haiwon Bisa Berbicara Secara Langsung Dengan Pak Presiden Hingga Setelah Itu Kita Lalu Diperlihatkan Ketika Song Ju Datang Ke Ruangan Ketua Jung Mo Dimana Orang Yang duduk Di Kursi Ketua Jung Tak Lain Adalah Sang Lalakon Utama Kita Yaitu Teho Dimana Kita Lalu Diperlihatkan Percakapan Teho Bersama Ketua Jung Saat Dulu Yang Mana Saat Itu Ketua Jung Berterima Kasih Kepada Teho Karena Teho Telah Menjaga Grup Kang Oh Ketika Dirinya Koma Untuk Itu Ketua Jung Menawari Teho Untuk Menggantikan Posisinya Sebab Ketua Jung Merasa Yakin Jika Teho Mampu Dan Juga Bisa Dimana Tentu Saja Perkataan Ketua Jung Membuat Bukanlah Seperti Itu Dimana Dirinya Memang Memberikan Perlakuan Khusus Kepada Anaknya Tetapi Hal Itu Dilakukan Supaya Anaknya Bisa Menjadi Orang Yang Dirinya Percayai Iaitu Mempertahankan Apapun Dengan Sungguh Sungguh Seperti Teho Dan Kini Setelah Melihat Apa Yang Teho Lakukan Ketua Jung Mopun Mempercayakan Sepenuhnya Grup Kang Oh Kepada Teho Yang Mana Hal Tersebut Nampaknya Sama Sekali Tadi Tentang Oleh Sungguh Bahkan Sungguh Merasa Jika Teho Memang Pantas Menjadi Sang Pawaris Karena Memiliki Kemampuan Yang Mumpuni Dibandingkan Dirinya Setelah Itu Diperlihatkan Teho Yang Mengunjungi Makam Inha Dan Sesudahnya Kita Lalu Diperlihatkan Jika Hubungan Teho Dengan Hui Jis Semakin Dekat Serta Tak Lupa Teho Memberikan Imbalan Kepada Sonwoo Dan Juga Si Bapak Renternir Supaya Mereka Semua Bisa Liburan Mewah Drama Pun Ditutup Dengan Diperlihatkan Teho Yang Berjalan Dan Disambut Oleh Para Pegawai Layaknya Ketua Jungmo Dulu Hingga Teho Pun Melihat Ke Arah Jendela Dan Mengingat Kenangannya Dulu Ketika Masih Cimrin Dan Hanya Bisa Bermimpi Saja Tetapi Sekarang Dengan Semua Perjuangan Serta Usaha Yang Tak Pantang Menyerah Dan Juga Kekuatan Doa Sesuatu Yang Mustahil Bisa Menjadi Kenyataan Tamat Ending Yang Bisa Kita Jadikan Cerminan Sebab Seperti Kata Papata Usaha Tak Pernah Menghianati Hasil Sebab Jika Kita Bermimpi Dan Juga Bekerja Keras Kita Tinggal Menunggu Hasil Dari Apa Yang Telah Kita Tanam Mantap Segitu Saja Untuk Video Kali Ini Jika Ada Drama Yang Ingin Abrae Ceritakan Bisa Tulis Saja Di Kolom Komentar Oke Abrae Bersama Kru Yang Bertugas Pamit Undur Pamit Ungkur Dari Hadapan Anda Dan Yuh Bye 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 Bye